Melahap Larva Angin menderu-deru, langsung membawa Zuawan, penguasa makam ilahi, dan yang lainnya menjauh dari planet kaki. Namun, tidak lama setelah kelompok Zuawan pergi, jurang di bawah planet kaki tiba-tiba terbuka, membentuk lubang besar yang menutupi seperlima dari seluruh planet. Dari dalam lubang raksasa ini, cakar raksasa itu terjulur. Dengan gelombang lembut, planet kuning itu hancur. Kristal abadi yang tak terhitung jumlahnya di planet ini tersebar ke segala arah, meledak menjadi bolaki abadi yang padat satu demi satu. Energi abadi begitu padat hingga hampir membentuk badai yang mengerikan, menyebar ke segala arah seperti naga yang marah. Setelah planet berwarna kaki itu hancur, seekor binatang eksotis berukuran besar perlahan-lahan muncul dari pecahan planet yang tak terhitung jumlahnya. Mata Zuawan tertuju pada binatang aneh itu, dan pupil matanya menyusut. Dia menemukan bahwa penampilan binatang aneh ini sangat mirip dengan devor dewasa di dunia luar. Ia juga memiliki 12 tanduk panjang, tetapi ukurannya jauh lebih kecil daripada devor dewasa. Meskipun Zuawan tidak tahu banyak tentang devor, dia tahu bahwa binatang aneh di depannya ini adalah larva devor yang disebutkan canji. Itu juga merupakan generasi berikutnya dari devor dewasa. Pada saat ini, alat ajaib berbentuk burung humanoid dewa Giyok melayang dengan tenang di atas kepala devor. Aliran cahaya berwarna Giyok mengalir ke tubuh devor dari alat ajaib. Mata devor menunjukkan ekspresi nyaman. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menghisap, menelan alat ajaib itu. Zuawan menatap alat ajaib berbentuk burung humanoid dewa Giyok. Dia memikirkan dewa penguasa, Dohua, yang sedang memegang alat ajaib. Dia tahu bahwa Dohua mungkin seperti yang dikatakan Yang Yi. Saat dia memasuki planet kaki, dia menjadi korban untuk larva devor. Devor dengan acuh tak acuh melirik kelompok Zuawan di kejauhan. Lalu, delapan pusaran tiba-tiba muncul di tubuhnya. Masing-masing dari delapan pusaran ini berukuran sebesar beberapa planet, dan tersusun dalam delapan arah di sekitar devor. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Delapan kekuatan isap yang sangat menakutkan datang dari delapan pusaran. Kemudian, planet-planet di sekitarnya mulai bergoyang. Planet-planet di dekatnya tanpa sadar terbang menuju pusaran, menghilang ke dalamnya. Orang ini menelan planet-planet di tubuh devor dewasa. Kekuatan melahap ini terlalu menakutkan. Ayo pergi. Wajah penguasa mau solem ilahi sedikit berubah. Dia melambaikan lengan bajunya, dan angin di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Kemudian, ia menyapu ke arah luka di tubuh devorer dewasa itu. Bayi devor berbaring dengan tenang di tengah delapan pusaran. Tentu saja, ia melihat kelompok penguasa makam ilahi melarikan diri. Kilatan penghinaan dan ejekan melintas di matanya, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia mengamati dengan tenang. Pada saat ini, ratusan juta kaki jauhnya dari bayi devor, Dongfangsin dan Jiwubing terbang tanpa suara. Ketika mereka mendekati sebuah planet biru di depan mereka, mereka terkejut menemukan bahwa planet tersebut bergetar hebat. Kemudian, planet besar itu seperti bola yang dilempar keluar dan disapu ke belakang mereka. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat menakutkan langsung turun ke atas mereka berdua. Kekuatan macam apa ini? Mengapa kekuatan hisapnya begitu menakutkan? Pupil mata Jiwubing menyusut hingga seukuran jarum. Dia mengeram dan mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebarkan kekuatan inti surgawi yang kuat di bawah kakinya untuk menahan daya hisap yang datang dari belakangnya. Dongfangsin, yang berada di sampingnya, melakukan hal yang sama. Tetapi meskipun mereka mencoba yang terbaik, mereka masih menemukan bahwa mereka terus-menerus didorong mundur, dan seiring dengan semakin kuatnya daya hisap, kecepatan mundur mereka menjadi semakin cepat. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah planet besar muncul di hadapan mereka berdua. Planet ini langsung menyerang mereka. Tidak. Jiwubing dan Dongfangsin meraung dengan suara rendah. Kekuatan inti surgawi mereka menyebar di hadapan mereka, berharap dapat melawan planet yang datang. Puci. Planet ini menghantam mereka, dan keduanya memuntahkan setegup darah. Kekuatan inti surgawi di depan mereka menghilang, dan ditambah dengan kekuatan hisap di belakang mereka, keduanya terlempar terbang. Kecepatan planet ini melampaui imajinasi mereka. Segera, keduanya tersedot ke salah satu pusaran di sekitar Devor. Adegan ini secara alami dilihat oleh Zhuowen, yang terbungkus angin kencang di dekatnya. Jejak kesuraman segera muncul di matanya. Tekanan yang diberikan bayi Devor padanya terlalu besar. Bahkan penguasa makam ilahi tampaknya agak takut pada bayi Devor ini. Ini hanyalah Devor muda. Jika dia tumbuh dewasa, bukankah kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan? Pada saat ini, Zhuowen dan penguasa makam ilahi semakin dekat ke pintu masuk. Zhuowen bahkan bisa melihat bekas luka di depan mereka. Selama mereka mencapai bekas luka tersebut, mereka akan dapat meninggalkan void ini sepenuhnya. Aduh! Tiba-tiba, Devor yang sedang berbaring malas di tengah delapan pusaran, perlahan menyipitkan matanya. Kemudian, dia menjulurkan lehernya dan mengeluarkan suara gemuruh yang jelas. Selanjutnya, Zhuowen melihat beberapa planet datang dari jarak tidak jauh, menghalangi jalan mereka. Penguasa makam ilahi dengan dingin mendengus dan berkata, kalian pergi dulu. Saya akan menghentikan planet-planet ini. Setelah mengatakan itu, penguasa makam ilahi melompat. Saat dia melompat, tubuhnya terus membesar, berubah menjadi seukuran planet dalam sekejap mata. Kitab Suci Penghapusan Yang Sebenarnya Penguasa Makam Ilahi Dengan Keras Meninju Seketika, tangan kanannya dikelilingi oleh kekuatan pemusnahan yang kuat. Ketika tinju itu menghantam planet ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Meskipun penguasa makam ilahi hanya bisa mengerahkan kekuatan demigod, yang tidak cukup untuk menghancurkan sebuah planet, planet di dalam tubuh Devor jauh lebih lemah daripada planet normal seperti Heavenly Armor Star. Bagaimanapun, Devor telah menghabiskan energi planet ini selama bertahun-tahun, jadi tidak banyak yang tersisa. Itulah mengapa penguasa makam ilahi dapat melawan planet-planet ini. Namun, hal itu tidak mudah bagi penguasa makam ilahi. Sementara penguasa makam ilahi menghalangi planet-planet, Zwa Wen dan yang lainnya bergegas menuju pintu masuk dengan kekuatan yang tak tertahankan. Namun, ketika Zwa Wen dan yang lainnya hendak mencapai pintu masuk, tatapan mengejek di mata Devor muda menjadi lebih tebal. Devor membuka mulutnya dan menghisap. Delapan pusaran di sekelilingnya segera menyatu menjadi pusaran raksasa yang tampak seperti lubang hitam. Kekuatan isap yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar ke seluruh kehampaan. Planet yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitar kehampaan ini mulai berputar searah jarum jam, bergerak menuju pusaran raksasa tempat Devor berada. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat pintu masuk sudah dekat dan kekuatan isapnya berlipat ganda, Zwa Wen hanya bisa melihat pintu masuk menjauh darinya. Penguasa makam ilahi mengayunkan tangannya, mengibaskan planet-planet yang menghalangi jalannya. Kemudian, dia datang ke tempat Zwa Wen dan yang lainnya berada. Namun, kekuatan isapnya sangat menakutkan sehingga bahkan penguasa makam ilahi tidak dapat menahannya. Hembusan angin tidak bergerak maju, melainkan menjauh dari pintu masuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zwa Wen dengan cemberut. Penguasa makam ilahi sedikit enggan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mencoba yang terbaik. Sayangnya, daya isap Devor terlalu menakutkan. Untuk saat ini, suasana menjadi sunyi. Mata Zwa Wen berbinar, dia mengertakkan gigi, bersiap menggunakan kekuatan yang diberikan Chang Ji padanya. Namun, ketika dihendak mengeluarkan fuksi koldron dan menggunakan kekuatan Chang Ji, sebuah desahan muncul di sekelilingnya. Orang tua ini masih tertinggal satu langkah. Setelah dia selesai berbicara, Zwa Wen dan yang lainnya merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Lalu, mereka menghilang dari kehampaan. Devor, yang dengan senang hati menyerap planet-planet di sekitarnya, menunjukkan sinar dingin di matanya. Dia meraung dan mempercepat penyerapan planet-planet di sekitarnya. Di aula yang redup, pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya bergerak bebas. Jauh di dalam aula, sesosok tubuh kesepian sedang duduk di singgah sana. Di tengah aula, cahaya lilin yang redup menjadi semakin redup. Saat cahaya lilin meredup, ruang di atasnya terdistorsi. Kemudian, beberapa sosok turun. Tokoh-tokoh ini adalah Zwa Wen, penguasa makam ilahi, Siji, dan Dewa Gunung Pertama. Zwa Wen melihat sekeliling. Kemudian, dia naik tahta dan berkata dengan hormat, Pendahulu Changji. Dewa Gunung Pertama menganggup ke arah Changji dengan wajah tenang. Adapun penguasa makam ilahi, dia menggigil. Dia bergegas naik tahta dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, akhirnya saya bertemu Anda lagi. Siji awalnya memiliki ekspresi bingung, tetapi ketika dia mendengar bagaimana Zwa Wen memanggilnya, ekspresinya bergetar, dan dia mengikuti dari dekat di belakang master makam ilahi. Namun, setelah melihat penampilan Changji, Siji tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Saat ini, Changji tidak tampak seperti manusia atau hantu. Dia tidak bisa mengasosiasikannya dengan Changji yang gagah berani dari sebelumnya. Pendahulu Changji, apa yang terjadi? Bukankah kamu memintaku untuk membawa kembali bayi Devor? Mengapa Anda menghentikan saya? Zwa Wen bertanya dengan bingung. Changji menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya sekarang. Tubuh bayi Devor telah menetas. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan itu, kamu tidak dapat menekannya. Awalnya tubuh bayi Devor belum menetas. Saya tidak menyangka Yang Yi akan menghancurkannya. Saya khawatir tujuan Yang Yi adalah menetaskan Devor dan membunuh harapan saya untuk keluar dari sini. Apalagi saya sudah tahu identitas Yang Yi. Saya tidak menyangka itu adalah dia. Berbicara tentang ini, mulut Changji dipenuhi rasa pahit. Dia telah menghitung segalanya, tapi dia merindukan Yang Yi. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan Yang Yi. Namun, pada saat yang paling kritis, Yang Yi telah menghancurkan semua rencananya. Siapa Yang Yi? Tanya Zwa Wen. Kalau aku tidak salah, dia seharusnya anak Dewa Gangge. Dia sudah memperhitungkan segalanya. Tujuannya adalah untuk mencegahku melarikan diri. Tujuan lainnya adalah mengambil tubuh bayi Devor untuk dirinya sendiri. Lebih lemah dari Devor dewasa. Dengan kekuatan Dewa Surga, dia bisa menaklukkan Devor, kata Changji acuh tak acuh. Murid Zwa Wen menyusut. Jika Yang Yi seperti yang dikatakan Changji, dia terlalu licik. Faktanya, Yang Yi telah menghitung semuanya sejak lama. 1862 Anomali Changji Di dunia gua bawah tanah yang sangat besar, tubuh Devor dewasa tergeletak dengan tenang di atas gua kares. Jika diamati dengan cermat, mereka dapat melihat bahwa tubuh Devor, yang seperti ruang kosong, perlahan menyusut. Bintang-bintang yang berkelap-kelip di tubuhnya meredup, dan jumlahnya semakin berkurang. Saat bintang di tubuh Devor meredup, auranya menjadi semakin lemah, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Di bawah Devor, pada platform batu besar, sesosok tubuh mungil mengangkat kepalanya, melihat anomali di tubuh Devor. Matanya serius saat dia menghela nafas dan bergumam, seharusnya aku tidak masuk ke air berlumpur ini. Tian Wei Tiba-tiba, suara samar terdengar dari belakang sosok mungil itu. Kemudian, sosok mungil itu gemetar dan tiba-tiba berbalik. Dia melihat Yang Yi, yang mengenakan jubah berokat hitam, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Di belakang Yang Yi, Sky Wom, yang telah menjelma menjadi pria berotot, menyeringai melihat sosok mungil di depannya. Sosok mungil ini tidak lain adalah Yan Tian Wei, yang telah meninggalkan planet berwarna kaki tadi. Yan Tian Wei memiliki jimat suci ramalan, jadi dia telah meramalkan bahaya di planet berwarna kaki. Itu sebabnya dia menghindari bencana yang disebabkan oleh Devor. Yan Tian Wei menatap Yang Yi, mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia memandang Yang Yi dengan waspada, dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Yang Yi, kapan kamu keluar? Yang Yi tersenyum tipis, belum lama ini. Kemudian, Yang Yi menjentikan jarinya, melemparkan seberkas cahaya putih ke Yan Tian Wei. Ini adalah laut kesadaran kuno dari Kuil Chaos. Periksa ingatannya dan temukan cara untuk menghancurkan formasi pengunci Dewa Abadi. Menerima kumpulan cahaya putih, Yan Tian Wei mengerutkan alisnya. Dia tidak menyukai cara Yang Yi memperlakukannya sebagai bawahannya. Namun, dia juga sangat jelas bahwa Yang Yi sangat kuat. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa bersaing dengannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku padamu. Aku memberimu jimat suci berduri berputar sekarang. Yang Yi memandang Yan Tian Wei dengan acuh-ta'acuh, lalu menunjuk dengan jari kanannya. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul di ujung jarinya. Pusaran hitam itu menggeliat dan akhirnya berubah menjadi jimat hitam. Menerima revolving stabsain rune, ekspresi Yan Tian Wei melembut. Dia menganggup dan berkata, saya akan melihat metode untuk memecahkan arai kunci Dewa yang tidak bisa dihancurkan. Namun, saya membutuhkan tempat yang tenang saat ini. Yang Yi tersenyum tipis dan berkata, itu bukan masalah. Ayo pergi ke ruang di mana Dewa Gangga berada. Ini adalah ruang terpisah yang telah saya isolasi dengan kekuatan kehampaan. Saat dia berbicara, Yan Tian Wei melambaikan lengan bajunya. Segera, kekuatan kekosongan keluar dari lengan bajunya. Segera, ruang hampa independen berbentuk cincin muncul di depan Yan Tian Wei. Yan Tian Wei menganggup dan membawa jimat suci berduri berputar dan lautan kesadaran gugu ke angkasa. Kemudian, Yang Yi menyimpan ruang di lengan bajunya. Kemudian, mata Yang Yi tertuju pada mata kiri Dewa yang tertutup saat dia berkata dengan lemah, Chang Ji tua, kamu pikir aku tidak tahu di mana kamu berada. Alasan kenapa aku masuk ke tubuh Dewa lebih awal adalah untuk membuatnya mati rasa. Aku sudah memajukan waktu penetasan larva Dewa. Aku khawatir Pak Tua Chang Ji sudah mengetahui identitasku. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Sudah waktunya aku menyelesaikan masalah lama. Orang tua itu ingin menggunakan kekuatan parasit terkuat untuk menjadi bumerang bagi Dewa. Apa menurutnya itu semudah itu? Pada akhirnya, dia tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Lelucon yang luar biasa. Tian Gu menyeringai dan berkata, Tuan, Anda benar-benar bijaksana. Ambisi lelaki tua Chang Ji itu tidaklah kecil. Namun, Dewa adalah salah satu ras terkuat di langit berbintang. Bagaimana bisa seorang penduduk asli menjadi bumerang baginya begitu saja? Lagi pula, karena Tuan telah menetaskan larva Dewor, seharusnya mudah untuk menjinakkannya. Yang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Meski baru menetas, tidak mudah untuk menjinakkannya. Apalagi saat mulai menyerap energi Dewor, ia akan menjadi lebih kuat. Saat itu, ia menang tidak mudah untuk menjinakkannya. Tian Gu sedikit bingung. Lalu kenapa Pak membiarkan larva menyerap energi Dewor? Bukankah menjinakkan Dewor itu merugikan? Yang Yi berkata dengan acu-ta'acu, karena larva telah menelan alat ajaib berbentuk burung milik manusia Dewa Giok. Kekuatan serangan benda itu benar-benar menakutkan. Namun, itu bukanlah fitur terpenting dari alat ajaib ini. Fitur terpenting dari alat ajaib ini adalah ia dapat mengendalikan makhluk yang disembahnya sampai batas tertentu. Aku menggunakan Dewa Penguasa Dohua sebagai pengorbanan untuk larva Dewor. Selain itu, aku telah memajukan waktu penetasan Dewor untuk mengendalikannya. Namun, tidak mudah mengendalikan makhluk kuat seperti Dewor. Bahkan dengan bantuan alat ajaib berbentuk burung milik manusia Dewa Giok, aku khawatir aku hanya dapat mempengaruhi sedikit larva Dewor. Kemudian, Yang Yi menatap mata kiri Dewor dan berkata, mungkin kamu tidak tahu bahwa kekuatan parasit terkuat di tubuh Chang Ji berasal dari Dewor. Dengan membiarkan Dewor menetas dan menyerap energi Dewor, sebenarnya aku menekan energi orang tua itu. Kekuatan. Mendengarkan penjelasan Yang Yi, mata Tian Gu menjadi dingin. Rasa hormatnya terhadap Yang Yi meningkat. Namun, Yang Yi misterius dan tak terduga. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Rencananya sudah cukup untuk membuat Tian Chong rela tunduk padanya. Pada saat yang sama, Serangga Surgawi mengingat saat itu. Meskipun Dewa Surgawi Gan Ge menyebut Yang Yi sebagai putranya, Serangga Surgawi sangat menyadari bahwa gurunya, Gan Ge, sebenarnya memiliki sikap hormat terhadap apa yang disebut putra ini. Sikap hormat seperti ini tidak seperti seorang ayah yang menghadapi anaknya sendiri. Itu lebih seperti seorang bawahan menghadapi atasan. Itu sebabnya Tian Gu menuruti perintah Yang Yi. Dia bahkan tidak berani untuk tidak taat. Pergilah dan gali mata kiri Devor. Chang Ji, Zhuowen, dan yang lainnya seharusnya ada di sana, kata Yang Yi acuh tak acuh. Murid Tian Gu menyusut. Dia sedikit takut. Tuan, ini Devor dewasa. Apakah menurut Anda itu akan membangunkannya jika saya mencungkil matanya? Jangan khawatir. Devor dewasa sudah berada di ujung panah. Terlebih lagi, bayi Devor telah lahir. Secara logika, ia seharusnya berada di ambang kematian. Apalagi mata Devor dewasa telah dibutakan. Sejak kita memasuki tempat ini, kamu akan baik-baik saja meskipun kamu menggali mata kirinya. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati terhadap Chang Ji. Dia sudah lama berada di tubuh Devor. Aku tidak tahu seberapa jauh dia telah menyatu dengan parasit terkuat, kata Yang Yi dengan suara rendah. Tian Gu mengangguk. Lalu, kabut hitam di tubuhnya meledak. Tian Gu berlari keluar, memperlihatkan wujud aslinya. Kedua belas lengannya tampak garang dan mengintimidasi. Meski tubuh Tian Gu cukup besar, ia masih kecil dibandingkan tubuh dewasa Devor. Dia sebesar mata Devor. Ledakan. Serangan Tian Gu mengenai mata kiri Devor. Kemudian, orang-orang di aula segera merasakan aula berguncang hebat. Seseorang sedang menyerang bagian luar aula, kata penguasa makam ilahi. Itu Tian Gu. Mata Chang Ji dingin dan suram. Sepertinya dia ingin menggali mata kiri aula ini. Tapi, tidak semudah itu. Kemudian, pembulu darah hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar aula menjadi gila. Kemudian, tonjolan di sekitar aula pecah. Dari tonjolan yang pecah, orang-orang dengan mata dingin keluar. Mereka semua memiliki tanda binatang aneh di glabela mereka, yang mirip dengan kongwen dan raksasa hitam putih. Namun, tanda binatang aneh di glabela mereka berwarna umut tua. Aura mereka bisa dibandingkan dengan raksasa hitam putih. Secara keseluruhan, dua belas orang keluar dari aula. Mereka naik tahta, menundukkan kepala dengan hormat, dan berkata dengan suara rendah, Tuhan. Hancurkan para penyusup, kata Changji acuh ta'acuh. Kedua belas orang itu mengangguk sedikit. Kemudian, mereka bergegas keluar dan meninggalkan aula. Zuawan melihat kedua belas orang yang pergi dan sedikit mengernyit. Buku abadi kongwen, yang pernah diatemui sebelumnya, pernah menyebut guru, dan orang-orang ini juga menyebut guru Changji. Tampaknya pemilik sebenarnya dari tanda binatang aneh di glabela mereka adalah Changji di depannya. Haha, mereka semua gugur dalam perang dengan dewa surga 10 ribu tahun yang lalu. Kemudian, ketika saya disegel di sini oleh parasit terkuat, saya mencoba banyak cara. Akhirnya, saya menemukan cara untuk membiarkan parasit lain memasuki mayat dan biarkan mereka terus hidup, jelas Changji sambil tersenyum tipis. Mata Zuawan berkedip, meskipun mereka telah dibangkitkan, mereka tidak ada bedanya dengan orang mati, bukan. Mereka tidak lagi seperti dulu, melainkan hidup mati tanpa jiwa. Omong-omong, suasana di aula menjadi tegang. Namun, Changji tidak peduli. Ia tersenyum dan berkata, anak kecil, mungkin kamu tidak tahu bahwa parasit ini memang memiliki resiko untuk terasukan. Namun, begitu kamu bisa mengendalikan parasit ini, kamu bisa mendapatkan banyak kekuatan. Pada saat itu, saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak jatuh ke bawah tanah dan terjebak di sini, saya tidak akan dirasuki oleh parasit terkuat defor. Bagaimanapun, saya telah hidup seperti ini selama 10 ribu tahun, dan aku telah memperoleh kekuatan yang luar biasa. Zuawan menatap Changji dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya banyak waktu lagi? Karena defor telah menetas terlebih dahulu, apa yang dapat kami bantu sekarang? 1863. Mata pemakan surga. Melihat cahaya lilin yang akan padam, pupil Zuawan tanpa sadar menyusut, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Namun segera, dia kembali tenang, dan berkata kepada Changji sambil tersenyum, senior, selamat karena berhasil menekan parasit terkuat. Tapi Yang Yi dan Tian Gu keduanya sangat kuat, dan mungkin saja Dewa Tombak Perang juga ada di dalam tangan Yang Yi. Setelah Tombak Dewa Perang lolos, saya khawatir situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Meskipun 12 orang yang Anda kirimkan kuat, saya khawatir itu tidak cukup untuk menangani Yang Yi dan Tian Gu. Mengapa tidak kamu membiarkan kami keluar dan membantu? Penguasa Makam Ilahi dan Si Ji mengangguk setuju. Penguasa Makam Ilahi berkata dengan hormat, Guru, Zuo Wen benar. Yang Yi dan Tian Gu keduanya sangat kuat. Kedua belas orang itu memang tidak cukup. Di sisi lain, Dewa Gunung pertama sedikit mengernyit. Dia pernah memasuki istana seperti Zuo Wen. Sekarang, seperti Zuo Wen, dia juga menemukan bahwa Changji saat ini sangat berbeda dengan Changji sebelumnya. Nada dan sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, dengan pengamatannya, dia secara alami menyadari bahwa cahaya lilin yang mengambang di tengah aulah telah mencapai ujung jalannya, dan dia diam-diam menjadi waspada. Ini adalah pertama kalinya penguasa Makam Ilahi dan Siji memasuki tempat ini. Meskipun mereka juga memperhatikan cahaya lilin di aulah, mereka tidak terlalu mempedulikannya, sehingga mereka tidak memiliki keraguan yang sama seperti Zuo Wen dan Dewa Gunung pertama. Haha, baguslah kamu memiliki niat ini, tapi kekuatanmu masih belum cukup, terutama Siji. Budidayanya telah turun dari puncak alam abadi sejati ke tengah alam abadi sejati. Meskipun Fuxi memiliki demigot cao yu tubuh dan hampir tidak bisa mengerahkan kekuatan demigot, harganya terlalu mahal, dan budidaya Sua Wen tidak cukup. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu untuk sementara. Jika kekuatanmu meningkat, itu akan sangat membantuku, kata Chang Ji sambil tersenyum. Penguasa Makam Ilahi tampak penuh hormat, dan berkata dengan suara yang dalam, Guru, ada apa? Chang Ji tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, delapan tonjolan hitam muncul di belakangnya. Tonjolan hitam itu berdenyut lembut, seolah-olah itu adalah hati. Kemudian, tonjolan itu meledak satu demi satu, dan delapan bayangan hitam keluar. Delapan bayangan mengelilingi Chang Ji dan ukurannya kira-kira sebesar jari. Jika dilihat lebih dekat, tanda itu sangat mirip dengan tanda di antara alis Chang Ji. Sua Wen menyipitkan matanya. Kedelapan bayangan ini persis sama dengan binatang eksotis yang merangkak keluar dari dahi zanbi. Hanya saja binatang eksotis saat itu jauh lebih besar dari parasit yang baru lahir tersebut. Ini adalah larva parasit. Ini adalah spesies yang telah saya saring selama bertahun-tahun. Selama larva parasit ini memasuki tubuh Anda, kekuatan Anda akan berlipat ganda. Si Ji, kamu akan dapat kembali ke puncak tahap keabadian sejati. Adapun fuksi, kamu akan dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatanmu sebagai pesilat setengah dewa. Sedangkan untuk Sua Wen, kamu akan dapat maju ke tahap keabadian sejati sedangkan bagimu, dewa gunung pertama, kamu juga akan memperoleh kekuatan seorang pesilat setengah dewa, kata Chang Ji sambil tersenyum tipis. Si Ji menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah ini aman? Setelah ditanam di antara alisku, bukankah itu akan menghancurkan lautan kesadaranku? Chang Ji terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Ini adalah larva yang telah saya sempurnakan secara khusus. Ini tidak seperti parasit gagal yang masuk ke dalam mayat. Ini hanya akan meningkatkan kekuatan Anda secara sepihak. Ini sama sekali tidak berpengaruh pada lautan Anda. Kesadaran dan kecerdasan spiritual. Meskipun Si Ji memiliki keraguan di dalam hatinya, dia hanya menganggup dan tidak mengajukan keberatan apapun karena kepercayaannya pada Chang Ji. Adapun penguasa makam dewa, dia tetap diam dan tidak berbicara. Kalian berdelapan harus santai dan jangan melawan. Hanya dengan cara ini larva akan berhasil masuk ke tubuhmu dan meningkatkan kekuatanmu. Dengan itu, Chang Ji melambaikan lengan bajunya. Delapan larva itu meraung dan bergegas menuju penguasa makam dewa, Si Ji, dan Zua Wen. Semuanya, mundurlah. Ini bukan senior Chang Ji. Senior Chang Ji yang asli mungkin telah sepenuhnya dirasuki oleh parasit terkuat. Zua Wen tiba-tiba mengirimkan suaranya ke semua orang. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan segera membuang bola mata misterius yang masih berpura-pura mati di kerah bajunya. Petir hitam yang dihasilkan oleh bola mata misterius itu sangat efektif melawan parasit. Oleh karena itu, dia segera membuang bola mata misterius itu. Mendesis. 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 Bola mata misterius itu mendesis tidak senang. Namun, ia segera menyadari delapan larva parasit di depannya, dan tatapan serakah muncul di matanya. Bola matanya berkedip dan segera menembakkan delapan petir hitam ke arah delapan larva parasit. Ketika delapan petir hitam menutupi delapan larva parasit, delapan larva parasit tersebut mengeluarkan suara mendesis yang aneh dan kemudian roboh. Kemudian, delapan sambaran petir kembali ke bola mata misterius itu. Murid Chang Ji menyusut. Dia menatap bola mata misterius di depannya dengan sedikit ketidakpastian. Dia berkata dengan suara rendah, mata yang memakan surga. Bukankah itu diambil dari tubuh Devor dan dimurnikan oleh Dewa Gangi? Mengapa itu ada di tubuhmu? Mata Zhuowen berkedip, tapi jantungnya berdetak kencang. Tampaknya parasit terkuat dari bola mata misterius itu mengetahui sesuatu tentang asal-usulnya. Namun, Zhuowen tidak akan sebodoh itu mengungkapkan bagaimana dia mendapatkan bola mata misterius itu. Penguasa makam Dewa Dosa dan Si Ji tampak sangat muram. Mereka juga menyadari bahwa Chang Ji benar-benar dirasuki oleh parasit terkuat seperti yang dikatakan Zhuowen. Lagipula, delapan larva tadi memberi mereka perasaan krisis yang aneh. Jika mereka benar-benar membiarkan larva memasuki glabela seperti yang dikatakan Chang Ji, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Tuan, Fuxi menghela nafas pelan. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Zhuowen mengeluarkan lima langkah percikan darah dan memandang Chang Ji, yang sedang duduk di singgah sana di depannya dengan ekspresi rumit. Kenangan tentang Chang Ji yang mewariskan lima langkah berdarah kepadanya masih terpatri jelas di benaknya. Tidak lama kemudian, pikiran Chang Ji menjadi tidak jernih, dan dia sepenuhnya dikendalikan oleh parasit terkuat. Meninggalkan, Aula ini berada di bawah kendali saya. Tanpa izin saya, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Kebetulan Anda juga telah mengirimkan mata pemakan surga. Aku akan melahapnya juga. Mungkin bahkan bisa menambah kekuatanku. Haha. Di atas tahta, Chang Ji menengada ke langit dan tertawa. Matanya penuh ejekan. Kemudian seluruh Aula mulai bergetar. Pembuluh darah hitam pekat di permukaan Aula mengalir keluar dan berkumpul menuju Zhuowen dari segala arah. Momentum mengerikan sebesar gunung santai memenuhi seluruh Aula. Mendesis. Mendesis. Bola mata misterius itu tiba-tiba berdengung dan pupil matanya mengecil. Tiba-tiba, petir hitam keluar dari tengah pupilnya. Begitu petir hitam muncul, ia tersebar dan berubah menjadi kabel listrik hitam pekat. Kabel listrik hitam pekat ini memancar keluar. Pembuluh darah hitam di depan mereka meledak menjadi kumpulan darah hitam. Namun, jumlah pembuluh darah hitam sangat mengerikan. Mereka padat dan datang dari segala arah. Bola mata misterius itu hanya mempertahankan urat hitam di satu arah. Tiga arah lainnya mengalir menuju Zuawen dan penguasa makam dewa. Tuan dewa makam berteriak dengan marah. Dia merentangkan tangannya dan menggunakan kitab suci yang menghancurkan. Dia bertanggung jawab atas pembuluh darah hitam di sebelah kiri. Dewa gunung pertama berdiri di belakang untuk melawan urat hitam di belakangnya. Zuawen, Siji, dan empat prajurit Dao Abadi asli berada di sebelah kanan, nyaris tidak bisa menahan pembuluh darah hitam. Memotong. Zuawen perlahan mencabut pedang besi dari lima langkah percikan darah. Tiba-tiba, aura ganas memenuhi sarungnya. Saat Zuawen mencabut pedang pertama, ujung pedang besi itu memancarkan cahaya pedang yang menyala-nyala. Cahaya pedang ini menerangi seluruh aula. Begitu pedang itu dicabut, cahaya pedang menyala. Pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya di sebelah kanan langsung runtuh. Kekuatannya bahkan sebanding dengan petir hitam di bola mata misterius itu. Siji tercengang. Dia menatap sarung pedang di tangan Zuawen dan berseru, lima langkah percikan darah. Lima langkah percikan darah senjata dewa di bawah standar Sanbi. Sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Mata Zuawen serius. Tetesan air mata air kuning di tubuhnya mengalir keluar dan membentuk gerbang reinkarnasi yang terus berputar di udara. Gerbang reinkarnasi tiba-tiba terbuka. Zuawen berkata kepada Siji dan empat prajurit Dao Abadi Asli, kalian cepat masuk. Gerbang reinkarnasi ini memiliki susunan teleportasi yang dapat mengarah ke dunia luar. Siji dan empat prajurit Dao Abadi Asli saling berpandangan, lalu langsung bergegas menuju gerbang reinkarnasi. Dewa Gunung Pertama dan Fuxi Senior, kalian masuk juga. Zuawen tiba-tiba mengayunkan pedang kedua. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit ditembakkan. Saat cahaya pedang ini ditembakkan, ribuan cahaya pedang langsung terbentuk. Mereka seperti bintang di langit malam, terus berkedip. Pembuluh darah hitam di depan Dewa Gunung Pertama semuanya runtuh. Dewa Gunung Pertama menatap Zuawen dalam-dalam, lalu menganggup dan memasuki gerbang reinkarnasi juga. Di sisi lain, penguasa makam ilahi, Fuxi, meraung marah. Peti mati yang tertanam di dahi patung batu itu langsung terpisah. Patung batu besar itu langsung meledak. Ledakan dahsyat itu segera menghentikan urat hitam di depannya. Peti mati Fuxi juga memanfaatkan celah ini untuk terbang keluar dan memasuki gerbang reinkarnasi. Ayo pergi. Pada saat ini, Zuawen mengayunkan pedang ketiga. Pada saat ini, di udara di atas kepala Zuawen, pedang ilusi yang sangat besar muncul. Pedang ilusi ini seperti batu nisan, melayang di atas kepalanya. Wajah Zuawen pucat dan tidak berdarah. Setegup darah mengalir dari sudut mulutnya. Lima langkah percikan darah adalah senjata Sub Dewa. Setiap kali dia mencabut pedangnya, beban Zuawen sangat berat. Pedang pertama melukai tubuh Zuawen. Pedang kedua melukainya hingga tingkat yang cukup serius. Pedang ketiga bahkan membuat Zuawen merasa tubuhnya akan roboh. Sungguh tak tertahankan. Namun, kekuatan pedang ketiga memang menakutkan. Pedang ilusi itu melayang di sekitar Zuawen seperti batu nisan asli, melindungi Zuawen. Pembuluh darah hitam di sekitarnya mengalir deras, tetapi terhalang oleh pedang ilusi. Suara mendesing. Pada saat ini, bola mata misterius itu juga melesat dan kembali ke kerah Zuawen. Namun, aura bola mata misterius itu sedikit kacau. Jelas tidak mudah untuk memblokir pembuluh darah hitam. Ayo pergi. Zuawen maju selangkah dan melangkah ke gerbang reinkarnasi. 1864 Kebangkitan Devor Cahaya redup itu begitu cepat hingga tiba di belakang Zuawen dalam sekejap. Itu sangat cepat sehingga Zuawen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, seluruh tubuh Zuawen gemetar dan berkeringat banyak. Jantungnya berdebar kencang dan dia sangat gugup. Sebuah firasat buruk memenuhi pikirannya. Tidak ada keraguan bahwa cahaya redup memberinya perasaan krisis yang kuat. Dia bahkan yakin jika cahaya redup menimpa bagian belakang kepalanya, dia pasti akan mati. Namun, kecepatan cahaya redup itu terlalu cepat, hampir melebihi kecepatan reaksi Zuawen. Pikiran Zuawen berputar ribuan kali dalam sekejap, dan cahaya redup sudah sangat dekat. Saat berikutnya, itu akan menembus bagian belakang kepalanya dan membunuhnya. Tiba-tiba, cahaya redup yang hendak menembus bagian belakang kepala Zuawen tiba-tiba berhenti beberapa inci dari belakang kepala Zuawen. Waktu seolah berhenti, Zuawen secara alami menemukan bahwa cahaya redup di belakangnya telah berhenti tiba-tiba. Matanya dipenuhi keheranan. Anak kecil, cepat pergi dari sini. Pelahap larva akhirnya dihancurkan oleh Yang Yi. Aku telah mencapai batasku dan tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Cepat pergi. Suara perubahan perlahan terdengar dari belakang. Zuawen menoleh dan melihat Changji duduk di singgah sana di belakangnya. Wajah Changji penuh kepahitan. Saat ini, wajah Changji penuh kesakitan. Pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuhnya melonjak dengan ganas, seolah-olah menyerap esensi dan darah Changji. Zuawen mengamati Changji dalam-dalam. Dia menghela nafas sedikit dan melompat ke gerbang reinkarnasi. Gerbang reinkarnasi ditutup dan kemudian runtuh menjadi ketiadaan. Cahaya lilin di tengah aula akhirnya padam. Changji mengerang kesakitan dan perlahan membuka matanya. Matanya merah padam dan dia berkata dengan dingin, saya tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang bagi saya dan membiarkan si kecil itu melarikan diri. Tapi jejak terakhir dari kesadaran Changji telah saya habiskan seluruhnya. Di masa depan, orang ini akan melakukannya tidak menghalangiku. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, aula itu bergetar hebat lagi. Changji perlahan mengangkat kepalanya, matanya menjadi gelap saat dia bergumam, pria yang tangguh. Cacing langit ini sama sekali tidak lemah. Namun, itu hanya angan-angan jika dia ingin menggali mata kiri Devor. Aku sudah terbengkalai di tubuh Devor selama bertahun-tahun. Akhirnya, aku menunggu hingga momen terlemah Devor. Ini saatnya aku membalikkan keadaan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghancurkan rencanaku? Kemudian, seluruh aula runtuh. Lebih banyak urat hitam membentang dari dinding di sekitar aula. Ada begitu banyak urat hitam sehingga hampir tampak seperti laut hitam. Lautan laut hitam mereka tidak ada habisnya. Pembuluh darah hitam dari pembuluh darah hitam itu. Dari urat gelap urat hitam. Changji mendengus dingin dan menamparkan dengan tangan kanannya, menyebabkan meridian berwarna hitam yang sangat besar dan panjang itu meledak secara eksplosif seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan tiba-tiba menusuk ke kedalaman di belakangnya. Pembuluh darah hitamnya begitu panjang hingga menembus bola mata Devor langsung ke otaknya. Saat ini, Devor sangat lemah hingga dia hampir mati. Pembuluh darah hitam tidak menemui banyak hambatan saat memasuki otaknya. Mereka memasuki otaknya dengan lancar. Haha, apa ras terkuat di alam semesta. Aku sudah lama tidak aktif di tubuhmu. Akhirnya, aku bisa mengendalikanmu. Haha, Changji tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, di luar mata kiri, 12 bayangan bergerak cepat di permukaan Skyworm. Mereka bekerja sama dengan baik, dan segera, mereka menjerat Skyworm. Skyworm menyipitkan mata dan mencibir. Kamu hanya parasit rendahan. Kamu ingin menghentikanku. Kamu mendekati kematian. Dengan itu, tubuh Tianggu tiba-tiba membengkak seiring dengan menyebarnya kabut hitam. Paku tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh hitamnya yang besar. Mereka bergerak sangat cepat, menembus 12 sosok yang terus-menerus muncul di sekitar Tianggu dalam sekejap. Astaga! Namun, kedua belas bayangan itu sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Saat Bonton menembus mereka, mereka terus menyerang Skyworm. Skyworm mencibir, dan getaran mengerikan datang dari duri tulangnya. Kemudian, 12 sosok yang tertusuk itu meledak menjadi debu. Setelah 12 bayangan meledak menjadi bubuk, sebuah bayangan terbang keluar dari glabela masing-masing 12 bayangan. Mereka adalah parasit dari binatang eksotik. Kedua belas parasit itu meraung dengan marah dan terus menyerang Tian Song. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan bingung pada saat ini. Namun, Tian Song hanya mencibir ketika 12 taji tulang tumbuh dari tubuhnya. 12 paku tulang menembus tubuh 12 parasit dengan sangat resisi, langsung menghancurkannya menjadi tetesan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hal-hal menjijikan ini sangat sulit untuk diatasi. Bonton milik Skyworm perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Matanya dingin dan suram. Tubuh besar Devor secara alami memiliki semua jenis parasit. Kalau tidak salah, Changji seharusnya berada di bawah kendali parasit terkuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan mayat parasit ini. Saya ingin tahu apakah parasit telah sepenuhnya mengambil alih tubuh Changji, kata Yang Yi sambil tersenyum tipis. Cacing langit mengangguk. Dia menginjak kaki kanannya dan berlari menuju mata kiri Yang Yi. Dia berencana mengikuti perintah Yang Yi dan menggali mata kiri Devor. Astaga! Saat Skyworm hendak mencapai Devor, mata kiri Devor terbuka. Lapisan pupil melingkar memperlihatkan sinar yang aneh. Di saat yang sama, aura menakutkan menimpa Skyworm. Tubuh Skyworm membeku. Kemudian, kabut hitam keluar dari tubuhnya seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuhnya. Dia mundur selangkah demi selangkah, memuntahkan darah hitam. Wajahnya pucat. Murid Yang Yi menyusut. Dia melambaikan lengan bajunya dan seketika, kekuatan kehampaan berubah menjadi tangan raksasa, meraih serangga surgawi. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya, mengumpulkan kekuatan kekosongan di bawah kakinya saat dia melangkah mundur, menjauh dari Devor, yang tiba-tiba membuka mata kirinya. Saat ini, mata kiri Devor terbuka penuh. Pupilnya yang tumpul sekarang memancarkan cahaya hitam yang aneh, dengan dingin menatap Yang Yi dan Skyworm. Tuan, Devor, apakah dia sudah bangun? Skyworm sangat ketakutan. Yang Yi menyipitkan mata, menatap mata kiri Devor. Dia merenung sejenak dan kemudian mencipir. Melahap telah menetaskan seorang bayi. Dia akan menjadi semakin lemah. Akhirnya, bayi itu akan melahapnya, menjadi makanan bagi bayi itu untuk tumbuh. Bisa dikatakan Devor dengan bayinya pasti akan mati. Setidaknya, sebelum bayi itu menelan seluruh energi yang ada di tubuhnya, dia tidak akan bangun. Seluruh tubuh Skyworm gemetar. Bibirnya bergetar ketika dia bertanya, Guru, apa yang terjadi sekarang? Mata Yang Yi berbinar saat dia berkata dengan dingin, Devor Master. Haha, kamu lebih pintar dari yang kukira. Aku tidak menyangka kamu bisa menebak Devor Master. Mata kiri Devor menatap Yang Yi, suara dinginnya bergema. Mata Yang Yi dingin saat dia berkata, aku ingin tahu apakah aku harus memanggilmu Changji atau Parasite. Mata kiri Devor menatap Yang Yi, tersenyum jahat. Kamu bisa memanggilku Changji atau Parasite. Apapun yang terjadi, kalian berdua akan mati. Bayi di tubuh Devor itu nafsu makannya besar. Ia masih menelan bintang di tubuh Devor. Bagaimanapun, apapun yang telah Anda lakukan, mulai sekarang, bayi Devor itu tidak akan mendapatkan energi apapun dari Devor dewasa. Lalu, Devor meraung. Tubuh besarnya mulai bergoyang. Kemudian, permukaan tubuhnya yang bergoyang meledak, dan seekor binatang raksasa setinggi beberapa ribu meter terlempar. Keadaannya sangat menyedihkan. Binatang setinggi seribu meter ini tampak persis sama dengan Devor. Ia juga memiliki dua belas tanduk, tapi jauh lebih kecil dari Devor dewasa. Terlebih lagi, ia terlihat jauh lebih muda daripada Devor dewasa. Bayi Devor tampak bingung. Ia memandang Devor dewasa di depannya, mendesis ingin memasuki tubuh Devor dewasa sekali lagi. Namun, ketika bayi Devor mendekati Devor dewasa, Devor dewasa mengayunkan cakarnya yang tajam, mengenai bayi Devor. Bayi Devor tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia terhempas, menghantam dinding batu di belakang gua. Sepertinya kamu hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatan Devor dewasa. Yang Yi mencibir sambil menatap bayi Devor, yang sedang berjuang untuk bangkit dari dinding batu dengan mata bingung. Meski itu hanya sebagian dari kekuatanku, itu cukup untuk membunuhmu. Chang Ji mencibir, lalu mengendalikan tubuh Devor, menyerbu menuju Yang Yi. Mata Yang Yi menyusut, dia menginjak kaki kanannya, menghancurkan kekosongan di bawah kakinya. Lalu, dia membawa Skyworm ke dalam kehampaan. Anak kecil, ikuti aku. Yang Yi tersenyum, melambai pada bayi Devor saat kekosongan pecah tidak jauh darinya. Devor menatap Yang Yi dengan bingung. Entah kenapa, namun ia merasakan rasa keakraban dari manusia ini, seolah-olah manusia tersebut adalah kerabat terdekatnya. Devor tidak bisa menahan kebencian apapun terhadap Yang Yi. Devor mendesis, lalu melompat ke dalam kehampaan tempat Yang Yi berada. Segera, kekosongan itu meledak. Yang Yi mengendalikan kekuatan kekosongan, berlari menuju pintu keluar. Kecepatannya sangat cepat hingga dia hampir berubah menjadi bayangan ilusi. Kamu tidak bisa lari. Changji meraung. Mata kiri raksasa Devor dewasa menatap Yang Yi, lalu berlari ke langit. Ledakan. Hanya dalam sekejap mata, Devor telah menembus langit-langit gua besar itu. Tanduk panjang di kepalanya menjulur keluar, menciptakan lubang besar di langit-langit. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kekuatan Devor terlalu mengintimidasi. Hanya dengan satu gerakan, lahar panas yang menyengat di seluruh gua bawah tanah telah berubah menjadi naga api raksasa, bergulung dan menciptakan gelombang lahar yang sangat besar. 1865. Bergidik. Melahapnya terlalu kuat. Selain itu, cara dia menerobos tanah sangat kasar, seolah-olah dia sedang mengamuk. Untuk sesaat, seluruh Heavenly Armor Star bergetar hebat. Retakan pada Heavenly Armor Star, yang sudah hancur, menjadi semakin padat. Seolah-olah seluruh Heavenly Armor Star akan hancur. Di puncak gunung yang rusak, pedang patah tertancap di tanah. Ji Chen Yan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkannya dengan energi abadinya. Namun, permukaan pedang yang patah itu ditutupi dengan segel yang kuat. Tak berdaya, Ji Chen Yan hanya bisa menggunakan energi elemen abadinya untuk melemahkan cahaya pembatas yang kuat di permukaan pedang yang patah dengan kekuatan kasar. Hampir selesai. Mata indah Ji Chen Yan dipenuhi kegembiraan. Tiba-tiba, seluruh tanah mulai bergetar. Lalu, seluruh tubuh Ji Chen Yan menjadi bingung. Guncangannya menjadi semakin hebat. Selokan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah seolah-olah itu adalah akhir dunia. Apa yang sedang terjadi? Ji Chen Yan buru-buru melompat ke udara. Menatap retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di danau hitam besar, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dari waktu ke waktu, beberapa sosok manusia aneh akan melompat keluar dari air, menimbulkan percikan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, di tepi danau hitam, sebuah istana besar muncul dari dalam air. Berderak. Pintu aula utama perlahan terbuka, dan sesosok tubuh yang agak malang keluar dari aula utama. Kekuatan jimat suci tusukan berputar benar-benar kuat. Jika aku tidak menerobos ke alam langit abadi awal di istana ilahi pusat, tidak akan mudah untuk menyingkirkan kekuatan tusukan berputar itu. Jimat suci. Pria itu tinggi dan langsing, dengan wajah tampan. Dia adalah anak ilahi, Yuan Hongwen. Sejak dia dijebak di istana pusat oleh Yang Yi dan serangga surgawi dan dilempar ke dasar danau hitam, Yuan Hongwen telah berkultivasi seperti orang gila. Setiap kali dia diserang oleh sosok manusia aneh di dasar danau, Yuan Hongwen, yang tersentak oleh pintu istana, menjadi sangat cemberut. Untungnya, setelah sosok humanoid aneh itu menyerang istana pusat dalam waktu yang lama, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menembus istana sama sekali. Mereka kehilangan minat pada istana, dan Yuan Hongwen berhasil menerobos menjadi dewa surgawi di bawah tekanan. Setelah itu, Yuan Hongwen menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghapus kekuatan jimat suci duri spiral yang ditempatkan Yang Yi di luar pintu kuil. Kemudian, dia membawa kuil itu ke tepi danau hitam dengan susah payah. Aku sudah menerobos ke tahap awal alam abadi langit. Zua Wen itu mungkin masih berada di tahap akhir alam abadi bumi, atau bahkan puncak alam abadi bumi. Namun, ada kesenjangan besar di antara keduanya. Alam abadi langit dan alam abadi bumi. Jika saya bertemu Zua Wen lagi, saya pasti bisa mengalahkannya. Setelah menyingkirkan istana pusat ilahi, mata Yuan Hongwen masih kekalahan yang dideritanya di tangan Zua Wen. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh tanah mulai bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan bahkan danau hitam di belakang Yuan Hongwen mulai bergolak dengan gelombang hitam besar. Yuan Hongwen terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat danau hitam yang bergolak dengan ombak yang menakutkan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Apakah terjadi sesuatu di bawah tanah? Yuan Hongwen mengerutkan alisnya dan bergumam dengan suara rendah. Tidak hanya Yuan Hongwen dan Ji Chen Yan, tetapi semua dewa perang kekacauan lainnya di permukaan bintang armor surgawi juga terkejut. Mereka semua terbang ke langit di atas Heavenly Armor Star, tidak berani berlama-lama di permukaan Heavenly Armor Star. Astaga! Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari danau hitam. Yuan Hongwen menoleh dan pupil matanya mengecil. Dia mengepalkan tangannya karena orang yang keluar dari danau hitam itu tidak lain adalah Yang Yi. Meskipun Yuan Hongwen sangat membenci Yang Yi, dia tahu bahwa kekuatan Yang Yi Oleh karena itu, dia mundur tanpa ragu-ragu hingga dia berada sejauh mungkin dari danau hitam. Tentu saja Yang Yi tidak peduli dengan Yuan Hongwen. Setelah melompat keluar dari danau hitam bersama Skyworm dan Devor Larva, dia tidak melambat. Dia terus melayang ke langit, menjauh dari Heavenly Armor Star. Perilaku aneh Yang Yi juga membuat Yuan Hongwen bingung. Dia bergumam dengan suara rendah, apakah ada sesuatu di bawah tanah yang mengejar Yang Yi. Tidak lama setelah Yuan Hongwen mengatakan itu, Heavenly Armor Star bergetar lebih hebat lagi. Kemudian, gelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari danau hitam. Kemudian, tanah di sekitar danau hitam dalam radius 100 juta sang terbalik. Seekor binatang raksasa, begitu besar sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya, keluar dari tanah. Binatang raksasa ini terlalu besar. Tubuhnya sepersepuluh dari ukuran Heavenly Armor Star. Terlebih lagi, ketika ia melompat keluar dari tanah dan terbang ke langit berbintang, tubuhnya masih terus berkembang. Ketika binatang raksasa itu keluar dari jangkauan Heavenly Armor Star, ia melayang di langit berbintang miliaran kilometer jauhnya dari Heavenly Armor Star. Yuan Hongwen telah bersembunyi di istana pusat ketika binatang raksasa itu muncul dari tanah. Bagaimanapun juga, binatang raksasa itu terlalu besar. Tubuhnya saja sudah menutupi tempat dia berada sekarang. Oleh karena itu, Yuan Hongwen tidak punya pilihan selain memasuki istana pusat dengan getir. Adapun Jichenyan dan yang lainnya, mereka berada jauh dari danau hitam. Oleh karena itu, ketika binatang raksasa itu terbang keluar dari Heavenly Armor Star, mereka tidak terlalu terpengaruh. Pada saat ini, sepersepuluh permukaan Heavenly Armor Star telah menjadi jurang maut. Jika seseorang melihat dari jauh, seseorang dapat melihat bahwa Heavenly Armor Star yang retak tampak seperti telah digigit oleh binatang raksasa. Kesenjangan yang sangat buruk telah muncul. Astaga! 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 Banyak toko berkumpul di tepi jurang yang sangat besar. Jichenyan ada di antara mereka. Mereka menatap lubang besar di jurang yang dalam. Pikiran mereka terguncang dan tubuh mereka gemetar. Astaga! Sebuah istana terbang turun dari jurang dan berhenti tidak jauh dari Jichenyan dan yang lainnya. Kemudian, pintu istana terbuka dan Yuan Hongwen keluar dengan keadaan menyedihkan. Saudara Yuan, apa yang terjadi di bawah sana? Anda seharusnya ada di sekitar sini, bukan? Jichenyan mau tidak mau bertanya. Mulut Yuan Hongwen penuh dengan kepahitan. Sebenarnya, aku tidak tahu. Mereka yang bisa pergi jauh ke bawah tanah setidaknya berada di alam abadi langit. Dela penguasa tidak membiarkanku pergi bersamanya. Bagaimana dengan Zhuawen? Saya ingat Zhuawen juga pergi ke sisi Anda saat itu, bukan? Jichenyan bertanya. Yuan Hongwen menghela nafas. Zhuawen memang datang ke tempatku. Namun, dia pergi jauh ke bawah tanah. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia masuk. Apakah dia ingin mati? Nenek moyang saya mengatakan kepada saya bahwa sangat berbahaya untuk pergi jauh ke bawah tanah. Mereka yang berada di bawah alam abadi langit harus mati. Bahkan ahli Sky Immortal Realm memiliki risiko kematian. Mengapa Zhuawen masuk? Jichenyan tidak mengerti. Yuan Hongwen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, dia melihat ke langit. Di atas Heavenly Armor Star, tubuh besar Devor dewasa menutupi langit seperti awan hitam. Seluruh bintang armor surgawi diselimuti kegelapan seolah-olah saat itu malam. Sekarang, aku semakin penasaran dengan benda apa itu. Itu keluar dari bawah tanah Heavenly Armor Star. Ini terlalu menakutkan. Melihat makhluk kolosal itu, Yuan Hongwen gemetar. Dia merasa bahwa dia seperti semut yang tidak berarti di depan binatang buas yang menakutkan yang bisa mati tergencet kapan saja. Orang-orang lainnya juga gemetar. Binatang besar ini terlalu menakutkan. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Mau tidak mau mereka merasakan rasa pemujaan terhadap binatang besar ini. Ini adalah ketakutan bawaan dari mereka yang lebih rendah dari mereka yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Nenek Moyangku dan yang lainnya? Bukankah mereka keluar dari bawah tanah? Jichenyan sepertinya mengingat sesuatu dan mau tidak mau bertanya pada Yuan Hongwen. Yuan Hongwen memandang Jichenyan dalam diam. Rasa pahit di sudut mulutnya semakin kental. Dia mengutup dalam hati. Dia ingin menanyakan pertanyaan ini kepada orang lain. Jichenyan menanyakan orang yang salah. Melihat ekspresi Yuan Hongwen, Jichenyan tahu bahwa dia juga tidak tahu. Dia merasa kecewa. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, pilar putih yang menakutkan meledak dari dasar jurang bintang armor surgawi. Pilar putih itu sangat besar sehingga mengandung kiabadi yang sangat padat. Pilar kiabadi berubah menjadi 10 pilar putih tebal yang menjulang dari dalam bintang armor surgawi. Mereka menyapu benua armor surgawi dari 10 arah berbeda. Ini Yuan Hongwen, Jichenyan, dan yang lainnya memperhatikan 10 pilar putih. Mereka menyadari bahwa 10 pilar putih terus-menerus menggeliat dan akhirnya berubah menjadi 10 tangga putih yang mengarah langsung ke bagian dalam benua armor surgawi. Apakah jalur antara benua armor surgawi dan bintang armor surgawi telah dibuka? Yuan Hongwen bergumam pelan. Pada saat ini, di atas benua armor surgawi, enam pusaran putih besar muncul di langit di atas benua tengah. Pusaran putih juga muncul di langit di atas daratan timur, wilayah barat, barbar selatan, dan benua utara. Banyak pejuang di benua armor surgawi melihat penampakan sebenarnya dari bintang armor surgawi melalui pusaran putih. Ketika mereka melihat retakan sepersepuluh pada Heavenly Armor Star, mereka semua menghirup udara dingin. Retakan ini sangat besar sehingga tidak lebih kecil dari seluruh benua armor surgawi. Kekuatan macam apa yang bisa menciptakan retakan sebesar itu? Apa itu? Tiba-tiba, seseorang memperhatikan bahwa di langit berbintang tidak jauh dari Heavenly Armor Star, ada seekor binatang raksasa sebesar Heavenly Armor Star. Ia terbang melintasi langit berbintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di depan binatang raksasa ini, seorang pria muda bertopeng iblis terus-menerus berkedip. Di bawah kaki pria itu, terdapat piringan selebar sepuluh meter, dengan banyak cahaya bintang berkelap-kelip di permukaannya. Haha, ternyata Anda memiliki astrolabe. Namun, kecepatan astrolabe tidak secepat defor. 1866 Reaksi Serangga Surga Mata yang yimuram saat dia melambaikan lengan bajunya. Seketika, pria berotot yang berdiri di samping astrolabe memasang wajah tegas. Dia menghentakkan kakinya, dan kabut hitam yang menakutkan menyebar, langsung memperlihatkan tubuhnya yang panjangnya juta ansang. Meskipun tubuh serangga surga sangat besar, dan tubuhnya yang panjangnya juta ansang sudah mengintimidasi para pejuang biasa. Dia masih seperti semut di depan tubuh defor, yang hampir sebesar bintang armor surgawi. Ledakan Mata kiri defor menunjukkan rasa jijik. Tangan kanannya menyapu langit, dan hembusan angin yang tak berujung menderu-deru. Ledakan sonic yang mengerikan terdengar di sekitar langit berbintang. Lalu, retakan hitam besar muncul. Retakan ini sepertinya membentang juta ansang melintasi langit berbintang, seolah-olah pedang besar sedang menebas langit berbintang. Mata serangga surga tampak serius. Dia mengeram, dan kedua belas lengannya teracung. Kemudian, tubuhnya mulai menggeliat, melahirkan duri tulang hitam yang menakutkan. Paku tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul di langit berbintang, membentuk paku tulang hitam sepanjang juta ansang. Pada saat yang sama, kedua belas lengan serangga langit berputar dan menyatu, membentuk tangan raksasa yang menutupi langit. Tangan raksasa yang menutupi langit ini meraih paku tulang besar itu seolah-olah sedang memegang tombak paku tulang hitam. Kemudian, ia menyapu paku tulang tersebut, menciptakan hembusan angin hitam yang tak ada habisnya. Ledakan, 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 paku tulang dan cakar kanan defor bertabrakan. Seketika, gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Gelombang kejut yang sangat besar mengubah langit berbintang yang berjarak ratusan juta kilometer menjadi ruang hampa tanpa tanda-tanda kehidupan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya membuat banyak prajurit bergidik ketakutan. Mereka tidak meragukan bahwa bahkan seorang dewa sejati pun akan mati seketika jika dia jatuh ke langit berbintang yang hancur. Ketika gelombang kejut pertempuran mereka menyebar, kabut hitam di tubuh serangga langit terus meletus. Dia mundur terus-menerus, wajahnya pucat, dan napasnya cepat. Tubuh defor dewasa bergoyang. Dia mundur setengah langkah, matanya yang dingin menatap skyworm. Changji hanya bisa mengendalikan sebagian kecil dari kekuatan defor. Dia seharusnya bisa menampilkan kekuatan seorang pesilat setengah dewa puncak. Namun, ketika Changji sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh defor, meskipun dia hanya bisa mengendalikan sebagian kecil dari kekuatan defor, dia akan mampu mengendalikannya. Masih bisa menampilkan kekuatan dewa surgawi awal. Saya harus menghentikannya secepat mungkin. Yang Yi menyipitkan mata, dengan dingin menatap defor tidak jauh darinya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan wajah tegas. Setelah mengatakan itu, Yang Yi melambaikan lengan bajunya dan segera melepaskan ruang yang mengisolasi gangga. Gangga masih tersegel dalam formasi penyegelan dewa abadi. Rantai putih ditembakkan dan mengikat gangga. Yang Tianwei, sebaliknya, sedang berjongkop di depan formasi kunci dewa yang tidak dapat dihancurkan. Kadang-kadang, dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke ruang kosong, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu kekurangan dan kelemahan formasi kunci dewa. Yang Yi melirik Yang Tianwei, lalu ke gangi. Dia menemukan bahwa energi rantai putih yang mengikat gangga jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya Yang Tianwei telah berupaya keras dalam formasi kunci dewa abadi. Setidaknya, formasi kunci dewa abadi saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tianwei, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkannya sepenuhnya? Yang Yi bertanya dengan cemberut. Aku masih butuh waktu. Yang Tianwei menjawab tanpa menoleh. Bang, bang, bang. Yang Yi menoleh untuk melihat Skywom dan Devor yang bertarung tidak jauh dari situ. Dia menemukan bahwa Skywom benar-benar ditekan dan dipukuli. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan diri Skywom yang sangat kuat, dia pasti sudah dibunuh oleh Devor. Tentu saja, jika Devor berada di puncaknya, dia bisa membunuh Skywom dengan satu gerakan. Namun, Devor sekarang terlalu lemah dan dia diambang kematian. Terlebih lagi, Changji tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Devor, jadi dia hanya bisa menampilkan kekuatan seorang pesilat setengah dewa puncak. Meski begitu, Devor masih sangat kuat. Sepertinya aku harus menyegel Devor sepenuhnya. Aku tidak bisa membiarkan Changji terus mengontrol Devor. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Kemudian, Yang Yi melambaikan lengan bajunya, memanggil bayi Devor. Anak kecil, apakah kamu ingin mendapatkan energi yang lebih kuat? Pergi dan tangani dia, dia memiliki energi yang Anda sukai. Jika kamu menyerapnya, pertumbuhanmu akan lebih cepat, dan kamu akan tumbuh dewasa, kata Yang Yi sambil menunjuk ke arah Devor di depannya. Bayi Devor memutar matanya, menatap Yang Yi. Kemudian, dia menatap Devor dewasa di depannya. Devor memang memiliki energi yang diinginkannya. Saat itu, dia tidak suka diusir dari tubuh Devor. Meskipun bayi Devor adalah keturunan dari Devor dewasa, klan Devor tidak memiliki konsep garis keturunan. Saat Devor melahirkan generasi berikutnya, Devor baru akan menelan Devor dewasa dan mewarisi seluruh energi Devor. Dengan begitu, Devor baru akan melampaui Devor lama di masa depan. Itulah mengapa bayi Devor begitu dingin terhadap Devor dewasa. Sebaliknya, dia memiliki perasaan keintiman yang aneh dengan Yang Yi. Mengaum. Bayi Devor meraum. Kaki belakangnya menginjak kehampaan, bergerak secepat pesawat ulang-alik, bertarung melawan Devor dewasa bersama serangga surga. Terlebih lagi, karena bayi Devor mengenal baik Devor dewasa, dia hampir tidak bisa melawan Devor dewasa bersama dengan serangga surga. Saat tiga binatang raksasa bertarung di langit berbintang, banyak prajurit di bintang armor surgawi dan benua armor surgawi menderita. Meskipun ketiga binatang raksasa itu bertarung di langit berbintang, mereka tidak jauh dari bintang armor surgawi dan benua armor surgawi. Gelombang kejut dari pertempuran menyebar seperti gelombang yang mengguncang bumi, mengguncang bintang armor surgawi dan benua armor surgawi dengan keras. Yang Yi diam-diam menyaksikan pertempuran antara tiga binatang raksasa itu. Kaki kanannya menginjak kekosongan di bawah kakinya, dan dia menghilang tanpa suara. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di depan mata kiri Devor. Mati. Chang Ji, yang berada di mata kirinya, dengan dingin menatap Yang Yi dan dengan lembut mengucapkan kata-kata ini. Mata kirinya memancarkan fluktuasi aneh yang tidak terlihat, yang berubah menjadi gelombang kejut yang menakutkan, dan langsung menutupi seluruh tubuh Yang Yi dan menyebar ke dalamnya. Tangan kanan Yang Yi berubah menjadi cakar dan meraihnya. Seketika, kekosongan di depannya berputar, dan gelombang kejut yang kuat dialihkan dari jalurnya. Chang Ji, Devor dewasa tidak mudah dikendalikan. Yang Yi berkata dengan acuh tak acuh. Tangan kirinya terulur ke depan dan menepuk mata kiri Devor. Pusaran hitam muncul di permukaan mata kiri Devor. Astaga, 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 Yang Yi melompat ke pusaran hitam. Di dalam dunia mata kiri, Chang Ji meringis, menatap Yang Yi di depannya. Yang Yi dengan acuh tak acuh melirik pembuluh darah hitam besar di punggung Chang Ji yang mengalir ke kepala Devor. Ternyata kamu menggunakan ini untuk mengendalikan otak Devor. Pantas saja kenapa kamu tidak pandai dalam hal itu. Kemudian, Yang Yi menginjak tanah, berlari menuju Chang Ji hanya dalam sekejap mata. Mata Chang Ji dingin, kaki kanannya menginjak tanah, dan tanah retak. Pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menghalangi semua rute pelarian Yang Yi dan mendekatinya. Maaf, aku tidak kuat, tapi aku yakin kamu tidak bisa menandingiku dalam hal kecepatan. Mata Yang Yi mengejek, kaki kanannya menginjak udara, dan kekuatan kehampaan berputar di sekelilingnya. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya, dan urat-urat hitam di sekelilingnya meleset. Chang Ji punya firasat buruk, dia berbalik dan melihat Yang Yi muncul di pembuluh darah besar di belakangnya. Merusak. Tangan kanan Yang Yi dengan lembut menepuk urat hitam itu. Kekosongan di sekitar pembuluh darah hancur, dan pembuluh darah tersebut langsung dipecah oleh kekuatan kekosongan. Darah hitam menyembur keluar, berkumpul menjadi hujan hitam yang menakutkan di ruang ini. Saat urat hitamnya terpotong, Devor dewasa berhenti bertarung di langit berbintang. Mengaum. Bayi Devor tampak bersemangat. Ia segera melompat ke dalam tubuh Devor dewasa, menggunakan trik yang sama untuk menyerap energi dalam tubuh Devor dewasa. Di mata kirinya, mata Chang Ji memerah. Dia menatap Yang Yi dengan marah dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan memutuskan hubungan dengan Devor? Aku sudah lama menjadi parasit di tubuh Devor. Sejak aku sadar, aku sudah memikirkan cara melahap tuanku. Aku sudah mempersiapkan hari ini sejak lama. Kamu bisa jangan hentikan aku. Suara Chang Ji pelan. Lalu, seluruh tubuhnya mulai bergoyang. Tiba-tiba, pembulu darah hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Di saat yang sama, Chang Ji tidak terlihat seperti manusia lagi. Saat ini, tubuhnya dipenuhi gumpalan hitam yang terlihat sangat menjijikan. Astaga! 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 Pada saat yang sama, bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ruang ini. Mereka semua adalah parasit di tubuh Devor. Parasit ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Seketika, mereka memenuhi seluruh ruangan. Yang Yi mengubah wajahnya. Dia membuat segel tangan. Kekosongan di sekelilingnya hancur, dan dia menghilang dari ruang ini. Ketika Yang Yi muncul kembali di langit berbintang, kompas bintang di bawah kakinya bersinar dengan cahaya bintang. Dia gila. Dia ingin menyatu dengan semua parasit di tubuh Devor. Kalau begitu, aku khawatir dia akan menjadi monster sungguhan, kan? Yang Yi menatap mata kiri Devor dengan ketakutan. Melalui kehampaan, dia melihat parasit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Chang Ji, mengembangkannya tanpa henti. Mengaum. Raungan muncul. Bayi Devor dikeluarkan dari tubuh Devor sekali lagi. Bayi Devor tidak puas. Namun, saat ini, tubuh Devor dewasa juga dipenuhi parasit yang menakutkan. Meskipun bayi Devor dapat dengan mudah membunuh mereka, jumlahnya terlalu banyak. Setiap kali bayi Devor membunuh sekelompok parasit, lebih banyak parasit yang muncul untuk menghentikan invasi bayi Devor. Mereka seperti rumput liar yang tidak bisa dimusnahkan. Namun, saat angin musim semi bertiup, mereka akan tumbuh kembali. Saat pertempuran berlangsung di langit berbintang, sebuah pecahan melayang di luar Heavenly Armor Star. Fragmen ini adalah benua teleportasi yang membawa dewa penguasa Dohua dan yang lainnya ke bintang armor surgawi. 1867 Karma Binatang raksasa ini tampak seperti ikan paus. Tubuhnya sangat besar, dan ada semburan air di atasnya. Itu mengeluarkan gumpalan kabut-berkabut, memberi orang perasaan halus. Sesosok cantik berdiri dengan tenang di atas binatang raksasa itu. Dia dengan lembut membelai binatang raksasa di bawah kakinya dan berkata dengan lembut, Luo Yanjing, aku akhirnya membangunkanmu sepenuhnya. Mulai sekarang, kamu bebas dan tidak lagi terikat pada apapun. Mata besar paus Luo Yan terangkat. Melihat sosok cantik itu, ia berkicau gembira dengan sedikit rasa terima kasih dalam suaranya. Zua Wen berdiri diam di belakang sosok cantik itu dan bertanya dengan ekspresi rumit, siapa? Kamu? Ketika Zua Wen meninggalkan dunia di dalam Luo Yanjing, dia meninggalkan formasi transmisi di suku Kintian sehingga dia dapat mengumpulkan dan menggunakan tetesan air nether wart yang dibudidayakan di suku Kintian. Di dunia mata kiri defor, Zua Wen langsung memikirkan formasi teleportasi di area ini setelah dia merasakan bahwa Chang Ji telah dirasuki oleh parasit terkuat. Karena itu, dia menggunakan gerbang reinkarnasi yang diciptakan oleh jari pembantaian Hades sebagai panduan untuk memindahkan Master Mausolem Ilahi dan yang lainnya ke dalam tubuh Luo Yanjing. Pada saat itu, ketika Zua Wen melangkah ke gerbang reinkarnasi, susunan transmisi di dalam paus Luo Yan hampir runtuh karena telah digunakan terlalu sering. Pada akhirnya, wanita berkerudung hitam di depannya lah yang menarik Zua Wen sepenuhnya ke dalam paus Luo Yan. Namun, susunan teleportasi di tubuh Luo Yanjing hancur total. Zua Wen diam-diam menatap wanita berkerudung hitam di depannya. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya akan bersedia membantunya. Tubuh halus wanita berkerudung hitam itu sedikit bergetar. Dia masih membelai paus Luo Yan di bawah kakinya. Dia berbisik, bisakah kamu tidak bertanya sekarang? Jika waktunya tepat, saya akan memberitahu Anda identitas saya. Zua Wen menatap ke belakang wanita berkerudung hitam. Kemudian, matanya menembus kabut dan jatuh ke langit berbintang yang kosong. Dia berkata dengan suara rendah, perang akan segera pecah. Ketika saatnya tiba, orang-orang di benua membawa orang-orang dari benua armor surgawi ke dalam paus asap. Wanita berkasa hitam itu mengangguk sedikit dan berkata, Aku akan melakukannya meskipun kamu tidak memberitahuku. Tapi sekarang ini bukan waktu yang tepat. Baik Yang Yi dan Chang Ji terlalu kuat. Kita hanya bisa menunggu. Zua Wen mengangguk dengan berat. Paus Luo Yan Jing milik Luo Yan memiliki kemampuan yang kuat untuk membingungkan orang. Bahkan Yang Yi di langit dan Chang Ji di tubuh Devor tidak dapat menemukan Luo Yan Jing bersembunyi di bawah benua teleportasi. Meskipun Luo Yan Jing adalah binatang jinak Dewa Langit Gan Ge wanita berkerudung hitam itu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk secara paksa menghapus tanda yang ditinggalkan Dewa Langit Gan Ge di Luo Yan Jing sehingga Luo Yan Jing mendapatkan kembali kebebasannya. Karena wanita berkerudung hitam telah memberikan kebebasan pada Luo Yan Jing Luo Yan Jing sangat dekat dengannya. Ia mendengarkan hampir semua yang dia katakan. Pada saat ini Devor binatang raksasa yang melayang di langit berbintang ditutupi oleh parasit yang tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak parasit sehingga membanjiri Devor seperti banjir. Yang Yi terus mundur. Devor dan Skyworm mengikutinya dari dekat menatap Devor dewasa di depan mereka dengan waspada. Lagi pula apa yang terjadi pada Devor sungguh aneh. Mencicit. Mencicit. Tiba-tiba tubuh Devor mengeluarkan suara-suara aneh yang terdengar seperti suara binatang yang sedang makan. Kemudian tubuh raksasa Devor menyusut tanpa henti. Mengaum. Devor ditutupi oleh parasit. Tiba-tiba ia menghadap ke langit dan meraung sedih seperti pemakaman. Raungan sedih ini menciptakan gelombang suara kuat yang meluas kemana-mana. Kemudian langit berbintang di sekitarnya runtuh. Yang Yi bergegas mundur. Gelombang suara yang diciptakan oleh raungan sedih itu begitu menakutkan sehingga dia tidak berani mendekat. Jika tidak dia akan terluka oleh gelombang suara tersebut. Sebagian besar parasit di tubuh Devor meledak di bawah gelombang suara yang menakutkan berubah menjadi darah hitam. Namun parasitnya terlalu banyak. Meskipun sebagian besar dari mereka telah mati semakin banyak parasit yang datang menggantikan mereka. Setelah Devor meraungkan tangisan sedih terakhirnya vitalitas dalam tubuhnya lenyap sepenuhnya. Devor berada di ambang kematian dan dia mengalami koma yang parah. Jika parasit tidak memakan daging dan energinya dia akan koma sampai mati. Haha kamu akhirnya mati. Kamu sudah bertahan begitu lama. Akhirnya kamu mati. Parasit terkuat di tubuh Devor tertawa terbahak-bahak. Kemudian parasit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tubuh Devor. Saat parasit menyerbu tubuh Devor aura parasit terkuat menjadi lebih kuat. Jika aura orang ini terus berkembang aku khawatir dia akan menerobos ke alam dewa surgawi. Yang Yi meringis menatap Devor yang menyusut dan parasit terkuat di tubuhnya yang auranya semakin kuat. Tian Wei berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan formasi pengunci dewa abadi. Yang Yi bertanya pada Yan Tian Wei yang berdiri tidak jauh di belakangnya sambil menatap parasit terkuat yang semakin kuat. Pada saat ini dahi Yan Tian Wei dipenuhi keringat dingin. Dia bahkan telah mengeluarkan jimat suci ramalan dan menggabungkannya dengan ingatan laut kesadaran kunonya. Dia menggunakan pengetahuannya tentang batasan kuno untuk menghancurkan formasi pengunci dewa abadi di depannya. Selain itu, Yang Yi cukup tajam untuk menyadari bahwa saat Yan Tian Wei terus menghancurkan formasi, kekuatan formasi pengunci dewa abadi melemah. Pada saat yang sama, rantai putih di permukaan kapak geil dewa surgawi meredup. Tak lama kemudian, Devor di langit berbintang ditelan parasit. Kemudian, jumlah parasit yang mengerikan berpindah ke pusat. Segera, semua parasit berkumpul di tengah. Di sana, sesosok tubuh kurus, setinggi puluhan meter, melayang dengan tenang di langit berbintang. Sosok ini tidak terlihat seperti manusia normal. Dia memiliki empat anggota badan seperti manusia, tetapi kulitnya sehitam tinta, memancarkan kilau logam. Matanya hitam pekat, dan pupilnya berbentuk bintang berujung lima. Tentakel hitam besar tumbuh dari kepalanya, yang tampak seperti rambut, mencapai paha dari punggungnya. Haha, saya akhirnya bebas. Saya telah menelan Devor, ras terkuat di langit berbintang ini. Mulai sekarang, aku dipanggil Devor. Saya mewarisi kekuatan melahap Devor yang luar biasa. Di langit berbintang ini, tidak ada yang aku, Devor, tidak bisa telan. Devor menghadap ke langit dan tertawa. Gelombang suaranya seperti pedang tajam, memenuhi seluruh langit berbintang. Yang Yi, Tian Gu, dan yang lainnya memucat saat merasakan gelombang suara. Lebih jauh lagi, di benua armor surgawi, banyak prajurit yang muntah darah, mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Mereka hampir kehilangan nyawa di bawah gelombang suara. Tian Wei, Yang Yi meraung. Devor telah memberinya terlalu banyak tekanan, bukan hanya karena kekuatan Devor saat ini, tetapi juga karena kekuatan melahapnya yang luar biasa. Kekuatan melahap Devor terkenal di seluruh langit berbintang. Dikatakan bahwa Devor terkuat dapat melahap seluruh area bintang. Itu sangat hebat. Tuan, saya khawatir kekuatan Devor telah mencapai alam dewa surgawi awal. Terlebih lagi, dia telah mewarisi kekuatan melahap Devor. Saat Devor terus melahap energi dan materi di langit berbintang, kekuatannya akan menjadi semakin mengintimidasi. Dia mungkin bahkan mencapai alam dewa sejati, atau bahkan alam langit virtual yang legendaris. Tian Gu tidak bisa menahan diri untuk mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Devor disebut sebagai ras terkuat di langit berbintang karena struktur tubuhnya yang unik. Ia bisa melahap semua jenis energi dan materi di langit berbintang dan mengubahnya menjadi miliknya. Karena kekuatan melahap yang luar biasa ini, Devor memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Namun, karena kekuatan melahap Devor terlalu menantang surga, ia seringkali melahap planet. Tidak peduli apakah itu adalah planet yang ditinggalkan atau planet yang penuh vitalitas, ia akan melahap segalanya. Oleh karena itu, banyak prajurit di langit berbintang yang bergandengan tangan untuk menyerang dan mengusir Devor. Devor, yang bersembunyi di Heavenly Armor Star, telah diusir ke langit berbintang oleh banyak ahli. Saat itu, Devor terluka parah. Apalagi tubuhnya telah melahirkan generasi baru Devor. Itulah mengapa parasit di tubuhnya memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya. Akhirnya, dia dimangsa oleh parasit terkuat. Karena Devor mewarisi kekuatan melahap Devor, ia dapat dianggap sebagai generasi baru Devor. Dengan kata lain, Devor semakin mengintimidasi karena telah melahap canji. Ia juga mewarisi kebijaksanaan para pejuang manusia. Ia tahu bagaimana menunjukkan kekuatan dan ketahanannya. Dengan demikian, di masa depan, Devor tidak akan seperti Devor yang mampu melahap energi dan materi di langit berbintang. Sebaliknya, mereka akan melakukannya secara diam-diam. Ini adalah aspek yang paling menakutkan. Saat Devor berkembang secara diam-diam di langit berbintang, hal itu akan menjadi lebih merajalela di masa depan. Pada saat yang sama, ini akan menjadi bencana besar bagi wilayah bintang lainnya. Itu rusak. Tiba-tiba, Yan Tianwei berteriak kaget, yang menarik perhatian Yang Yi dan membuatnya bahagia. Di belakang mereka, formasi Dewa Kunci Abadi yang besar runtuh, berubah menjadi titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, rantai putih yang mengikat Dewa Surgawi Gan Ge runtuh sedikit demi sedikit. Dewa Surgawi Gan Ge, yang matanya terpejam, tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, sepertinya ada berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya dan planet-planet runtuh. Gemuruh. Saat Dewa Surgawi Gan Ge membuka matanya, dunia hampa independen yang didirikan Yang Yi runtuh. Yan Tianwei, yang berdiri di depan Dewa Surgawi Gan Ge, menyemburkan darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur, menatap Gan Ge dengan ketakutan. Hanya satu pandangan darinya bisa menyakitinya. Bukankah Dewa Surgawi Gan Ge terlalu mengintimidasi? Gan Ge menatap Yan Tianwei dengan tatapan acuh-ta'acuh. Kemudian, matanya tertuju pada Yang Yi saat dia berkata dengan suara rendah, Kamu terlalu lambat. Yang Yi menghela nafas, menganggup pada Gan Ge. Tidak lambat. Ini waktu yang tepat. Aku khawatir aku membutuhkan bantuanmu kali ini. Gan Ge memandang Yang Yi, lalu ke Dewor, yang berdiri di langit berbintang. Matanya menjadi lebih serius. Melahap. Tidak. Dia memiliki aura Dewor, tapi berbeda. Siapa dia? Gan Ge mengerutkan kening. 1868. Pemusnahan dan cahaya pedang. Gan Ge merenung. Dia menatap Dewor di depannya dan bergumam. Jadi, begitu. Luar angkasa disebut kuburan planet-planet. Di luar angkasa, hanya ada planet-planet terbengkalai. Tidak mungkin ada planet kehidupan. Namun, bintang armor surgawi ada di luar angkasa, tetapi itu adalah planet kehidupan. Alasan pembentukannya. Dewa surgawi Gan Ge mengerti. Dia telah merencanakan untuk memberikan inti bintang dari bintang armor surgawi kepada Yang Yi untuk disempurnakan dan menjadi Dewa surgawi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Heavenly Armor Star tidak memiliki Star Nucleus. Sebaliknya, ia memiliki Devor. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Devor tidak selemah sekarang. Invasi Dewa surgawi Gan Ge telah memicu serangan balik Devor, yang telah melukainya. Namun, tak lama kemudian, mata Dewa surgawi Gan Ge menyala-nyala. Dia memandangi bayi Devor yang melayang tidak jauh dari Yang Yi dan berkata, Garis keturunan Devor. Jika kita membawanya kembali ke wilayah Sakyamuni, saya yakin para petinggi wilayah surga akan memperhatikannya. Pada saat itu, status kita akan meningkat. Pada saat itu, bahkan sekte surga yang mengusirku harus menjilatku. Yang Yi menganggup dan kemudian beralih ke Devor. Satu-satunya masalah adalah orang ini. Devor adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Jarang terjadi. Orang ini dulunya adalah parasit di tubuh Devor. Dia tahu nilai Devor lebih baik daripada kita. Harum, dia hanya berada di alam Dewa surgawi awal. Basis budidayanya tidak jauh lebih tinggi dari saya. Itu hanya angan-angan saja jika dia ingin merebut Devor dari kita. Mata Dewa surgawi Gan Ge dingin. Dia memandang serangga surga dan berkata, Kembalilah. Mata serangga surga dipenuhi dengan pemujaan fanatik. Ia mendesis dan berubah menjadi awan kabut hitam, melayang di sekitar Dewa surgawi Gan Ge. Kemudian, itu berubah menjadi baju besi hitam di tubuh Dewa surgawi Gan Ge. Seseorang menghapus tanda yang kutinggalkan di Luoyan Jing. Siapa yang berani melakukan itu? Wajah Dewa surgawi Gan Ge menjadi gelap. Saat memanggil kembali serangga surga, dia juga ingin memanggil kembali Luoyan Jing. Namun, dia menemukan bahwa tanda yang dia tinggalkan pada Luoyan Jing telah hilang. Mata pemakan surgawi yang kudapat dari tubuh Devor telah hilang. Sekarang, bahkan tanda Luoyan Jing pun telah terhapus. Sialan, jangan biarkan aku menemukan pelakunya. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesalinya. Kemudian, Dewa Langit Gangga melihat ke benua armor surgawi dan planet armor surgawi di belakangnya dan berkata dengan suara rendah, energi planet kehidupan ini cukup kaya. Kamu bisa membiarkan bayi ini melahap planet ini. Mungkin kekuatan makhluk kecil ini akan mampu mencapai level Dewa Langit. Saat itu, dia akan bisa membantuku. Yang Yi tersenyum dan berkata, itulah yang saya pikirkan. Kalian banyak bicara omong kosong. Tapi ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih. Jika Anda tidak menginvasi planet ini dan menyebabkan kematian begitu banyak ahli di benua armor surgawi, saya tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak nutrisi, terutama ahli terbaik di benua armor surgawi, Changji. Setelah melahap orang inilah aku hampir berubah, dan bahkan kecerdasanku meningkat secara signifikan. Mata hitam pekat Devor tertuju pada luka Dewa Langit Gangga sambil melanjutkan, namun, jangan pernah berpikir untuk membawa bayi Devor itu pergi. Aku harus memilikinya. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan bayi Devor itu, dan aku tidak akan mempersulitmu. Kamu boleh pergi. Dewa Langit Gangga tertawa. Dia dengan dingin menatap Devor dan berkata, apakah kamu menunjukkan kelemahan? Anda ingin kami menyerahkan bayi Devor. Hanya Anda yang bisa memikirkan hal seperti itu. Jika kamu tidak mau menyerahkannya, matilah. Devor tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Dewa Langit Gangga. Dia menginjak kaki kanannya, menghancurkan langit berbintang dalam jarak jutaan mil. Pada saat yang sama, dia berlari menuju Dewa Langit Gangga seperti gumpalan asap. Dewa Langit Gangga tidak berani gegabuh. Dia juga mengambil langkah maju. Sepertinya dia baru saja mengambil satu langkah, namun rasanya seperti dia telah berteleportasi jarak jauh hanya dengan satu langkah. Dewa Langit Gangga adalah ahli alam pemutus roh sejati. Dia telah menguasai kekuatan prinsip langit dan bumi. Karena dia telah menguasai kekuatan prinsip langit dan bumi, ahli alam pemutus roh dapat melakukan perjalanan dengan bebas di langit berbintang. Tentu saja, dia masih membutuhkan astrolabe untuk melakukan perjalanan jauh. Gemuruh. Tinju Devor dan Dewa Langit Gangga bertabrakan. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar mereka. Seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di antara mereka. Kemudian, gelombang kejut yang sangat menindas muncul di antara mereka. Gelombang kejut ini dipenuhi dengan kekuatan prinsip langit dan bumi. Sedikit saja kekuatan prinsip langit dan bumi sudah cukup untuk membunuh ahli alam abadi surgawi dan melukai para ahli alam abadi sejati. Gemuruh. Dalam sekejap, Dewa Langit Gangga dan Devor bertarung seperti orang gila. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh setiap pertempuran dapat digambarkan sebagai gelombang yang menghancurkan bumi. Benua armor surgawi dan planet armor surgawi bahkan lebih terpengaruh. Meskipun mereka jauh dari pertempuran, gelombang kejut masih menyebabkan benua armor surgawi dan planet armor surgawi bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan planet armor surgawi seolah-olah akan runtuh kapan saja. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di benua armor surgawi ketakutan. Bahkan prajurit yang lebih lemah di empat benua di luar daratan tengah pun berlutut di tanah, berdoa agar para Dewa tenang. Yangyi sedikit mengernyit saat dia menyaksikan Dewa Langit Gangga dan Devor bertarung dari jauh. Keduanya berada di alam Dewa Surgawi. Yangyi hanyalah seorang pesilat setengah Dewa Puncak. Dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran mereka. Namun, dengan penglihatan Yangyi, dia secara alami menyadari bahwa pertempuran itu condong ke arah Devor. Devor telah mendapatkan kekuatan melahap Devor. Dia bisa melahap materi dan energi di sekitar langit berbintang kapan saja. Hal ini memungkinkan dia memiliki persediaan energi yang tiada habisnya, seolah-olah dia tidak akan pernah habis. Dia selalu bisa mempertahankan kondisi terbaiknya. Namun, Dewa Langit Gangga tidak memiliki kekuatan melahap seperti itu. Setiap kali dia menggunakan gerakan, dia akan menyanyiakan kekuatan Dewa Bintang di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, Dewa Langit Gangga akan dikalahkan. Aku hanya bisa membiarkan si kecil ini melahap planet pelindung surgawi. Selama dia melahap planet ini, si kecil ini akan memiliki kekuatan Dewa Surgawi. Pada saat itu, dia bisa bergabung dengan Dewa Langit Gangga untuk melawan Devor. Mata Yangyi berkedip, dia menepuk kepala Devor dan berkata dengan suara rendah, anak kecil, melahap planet ini. Lalu, kamu akan memiliki kekuatan lebih besar. Devor dengan lembut mengusap tangan kanan Yangyi. Kemudian, dengan hentakan kaki kanannya, dia melayang ke langit di atas Benua Armor Surgawi. Meskipun Devor jauh lebih kecil daripada Devor dewasa, itu tidak kecil dibandingkan dengan seluruh Benua Armor Surgawi. Tubuh Devor tingginya jutaan sang. Begitu dia mendarat di Benua Armor Surgawi, dia seperti awan gelap, menyelimuti seluruh Benua. Apa-apaan itu? Melihat Devor di langit, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Benua Armor Surgawi dilanda panik, menggigil ketakutan. Tekanan yang dikeluarkan oleh bayi Devor terlalu mengerikan. Pada saat ini, rasanya seluruh Benua sedang ditekan oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya. Suasana menjadi sangat berat. Devor memandang rendah para prajurit di Benua Armor Surgawi dengan jijik. Kemudian, dia meraung, membuka mulutnya, dan memuntahkan pusaran hitam yang tampak seperti lubang hitam. Begitu pusaran hitam ini muncul, ia terbagi menjadi delapan pusaran. Salah satunya melayang di atas Benua Armor Surgawi, sementara tujuh lainnya terbang menuju permukaan bintang Armor Surgawi di bawah Benua Armor Surgawi, melekat kuat pada permukaan bintang Armor Surgawi. Saat daya isap pusaran hitam semakin kuat, bintang Armor Surgawi yang sangat besar mulai berputar, seperti selembar kertas terlipat, dan ditarik ke dalam tujuh pusaran hitam. Pusaran hitam di atas Benua Armor Surgawi juga memiliki daya isap yang kuat. Di bawah pengaruh kekuatan hisap, Benua Armor Surgawi mulai berputar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di benua itu dapat dengan jelas merasakan tekanan yang mengerikan pada tubuh mereka. Seolah-olah tekanan yang mengerikan ini dapat menghancurkan mereka menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya kapan saja. Mungkinkah ini sudah berakhir? Di Benua Armor Surgawi, Yuan Hongwen, Jichenyan, dan yang lainnya telah kembali ke Benua Armor Surgawi melalui jalur di Heavenly Armor Star. Mereka tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu begitu mereka memasuki benua itu. Yang Yi, Kamu adalah anggota Benua Armor Surgawi. Mengapa kamu membantu pelaku kejahatan dan membiarkan monster ini melahap benua itu? Yuan Hongwen meraung ke arah Yang Yi, yang berdiri tidak jauh dari Devor. Dia tidak rela mati seperti ini. Yang Yi dengan dingin menatap Yuan Hongwen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku bahkan telah membunuh dewa penguasa kuil kekacauan, Dohua dan Gutua. Mengapa aku harus peduli dengan semut sepertimu? Oh benar, saya bukan anggota Benua Armor Surgawi. Saya berasal dari wilayah mulia Sakiamuni. Mata Yuan Hongwen merah padam. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, merasa sangat pahit dan terkejut. Faktanya, ketika Yang Yi dan Devor bergegas keluar dari Heavenly Armor Star, dia menduga bahwa dewa penguasa Dohua telah mengalami kecelakaan. Sekarang setelah Yang Yi menunjukkannya, Yuan Hongwen merasa lebih marah. Bagaimana dengan nenek moyangku? Bagaimana dia? Jicenyan mau tidak mau bertanya dengan cemas. Haha, kamu akan mati, tetapi kamu masih menanyakan hal ini. Aku mengagumimu. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa semua orang yang pergi jauh ke bawah tanah sudah mati kecuali aku, Cibir Yang Yi. Wajah Jicenyan pucat pasti. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, matanya yang indah dipenuhi keputus asaan. Pada saat ini, pengisapan pusaran hitam semakin intensif. Seluruh benua mulai berputar seolah-olah akan tersedot ke dalam pusaran kapan saja. Semua pejuang di benua itu tampak putus asa. Mereka tahu bahwa begitu benua armor surgawi tersedot ke dalam pusaran hitam, mereka tidak akan mampu bertahan. Di Tanah Timur, Dunia Sembilan Neterwar telah digabungkan menjadi sebuah dunia kecil. Di dunia kecil ini, Long Xiaotian dan Feng Xiao bersandar satu sama lain, mengangkat kepala untuk melihat pusaran hitam di langit. Xiaotian, menurutmu di mana anak Zhuowen itu sekarang? Sekarang benua ini telah mencapai akhir, saya hanya ingin melihatnya sekali lagi sebelum saya mati, kata Feng Xiao dengan air mata berlinang. Mata Long Xiaotian tegas. Xiao, Zhuowen akan baik-baik saja. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Menurutku kali ini dia juga tidak akan mengecewakannya. Sementara benua dipenuhi dengan keputus asaan, seberkas cahaya pedang, seperti bulan yang cerah, menyapu dari jauh. Dalam sekejap, ia mencapai pusaran hitam di atas benua armor surgawi. Bang! Pancaran cahaya pedang ini dipenuhi aura menghadapi kematian dengan ketenangan hati. Isinya hukum kelahiran langit dan bumi. Saat ia mendarat di pusaran air hitam, kekuatan isap yang mengerikan segera membeku. Suasana berat yang menyelimuti benua itu segera menjadi lebih santai di bawah cahaya pedang. 1869. Bertarung sampai mati. Ketika binatang raksasa itu muncul di langit benua armor surgawi, banyak pejuang di benua itu memusatkan pandangan mereka pada sosok binatang raksasa yang tinggi dan lurus itu. Pandangan mereka semua tertuju padanya. Suawan. Semua orang mengenali identitas sosok tinggi dan tegap ini. Sosok ini berdiri dengan tenang di atas paus luoyan saat angin bersiul dan meniup rambut panjangnya. Bertahun-tahun kemudian, semua pejuang di benua armor surgawi tidak akan pernah melupakan sosok kecil namun sangat besar ini. Sosok ini ditakdirkan untuk membekas di hati setiap orang. Ini karena ketika seluruh benua armor surgawi berada pada titik paling putus asa, sosok ini muncul dan menerobos pusaran hitam besar di langit, membawa harapan bagi semua orang. Itu Suawan. Yuan Hongwen menatap sosok paus luoyan dengan kaget dan seluruh tubuhnya gemetar. Bibir ceri jichenyan sedikit terbuka, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di matanya. Pedang sebelumnya terlalu menakjubkan. Bahkan mereka berdua merasakan jejak pemujaan dari lubuk hati mereka saat mereka melihat pedang itu. Suawan, Suawan telah muncul. Di alam sembilan neter di tanah timur, Long Xiaotian dan Feng Xiao, yang bersandar satu sama lain, sangat bersemangat. Mereka menatap sosok paus luoyan dan menangis bahagia. Di belakang Long Xiaotian dan Feng Xiao, Long Xiangding, Long Ding Tian, dan pejabat tinggi Ryuka lainnya, bersama dengan orang Ryuka yang tak terhitung jumlahnya, juga menatap sosok tak kenal takut dengan mata fanatik. Mereka tahu kalau sosok ini adalah legenda Ryuka. Selama sosok ini muncul, pasti ada keajaiban. Pemikiran ini tampak aneh, tetapi di hati orang Ryuka, pemikiran ini sangat kuat. Pada saat ini, di benua itu, apakah itu benua tengah atau empat benua, semua ahli yang mengenal Suawan sedang menatap pemuda dengan sarung di tangannya. Ada perasaan campur aduk, perasaan aneh, tapi lebih dari itu, masih ada harapan. Setelah kekuatan melahap Devor dilepaskan, seluruh benua armor surgawi hampir terdistorsi oleh kekuatan melahap. Pada saat itu, semua orang merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di akhir keputusasaan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Semua orang merasa seolah-olah sedang meraih sedotan penyelamat hidup. Harapan tanpa batas muncul di hati mereka. Ini adalah sifat manusia. Pada saat yang paling menyedihkan, seseorang akan melangkah maju dengan berani. Orang ini akan menjadi orang hebat di hati setiap orang, pahlawan, membawa harapan sejati. Hampir semua makhluk abadi dan makhluk abadi sejati di benua armor surgawi telah binasa di kedalaman planet armor surgawi. Saat ini, Yuan Hongwen mungkin adalah orang terkuat di benua ini. Saat ini, Yuan Hongwen menatap Zhuawan. Meskipun aura Zhuawan memang sangat kuat, dan dia tidak dapat melihat tingkat kultifasi Zhuawan, dia tahu bahwa tingkat kultifasi Zhuawan berada di atasnya, tetapi dia pasti belum mencapai alam abadi sejati. Meskipun Yuan Hongwen sangat terkejut dan terkejut dengan kecepatan kultifasi Zhuawan, dia lebih kecewa. Tingkat budidaya Saudara Zhuo belum mencapai alam abadi sejati. Dia bukan tandingan binatang eksotis ini dan Yang Yi. Yuan Hongwen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mata indah Jichenyan sedikit menggelap. Dia berkata, Saudara Yuan, mengapa kamu mengatakan itu? Baru saja, Zhuawan memblokir pusaran hitam yang dikeluarkan oleh binatang eksotis itu. Yuan Hongwen menghela nafas pelan. Yang Yi sangat kuat. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Orang ini terkait dengan pedang perang ilahi. Tingkat kultifasinya mungkin adalah seorang setengah dewa. Kekuatan binatang eksotis itu mungkin juga setara dengan setengah dewa. Bahkan Chang Ji pun tidak akan sekuat itu. Mampu melawan dua orang kuat ini. Mendengar ini, hati Jichenyan mencelos. Para jenius lainnya di wilayah tengah dipenuhi dengan keputus asaan lagi. Yang Yi memandang Zhuawan dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Berbicara tentang ini, Yang Yi memandang wanita berkerudung hitam di belakang Zhuawan dan berkata dengan dingin, Sebagai ratu Paus Luoyan, kamu benar-benar menghilangkan tanda pedang berperang tanpa izin. Kamu sangat berani. Wanita berkerudung hitam memandang Yang Yi dengan acuh-ta'acuh dan tidak berkata apa-apa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, beberapa sosok terbang keluar dari mulut Paus Luoyan. Mereka adalah penguasa makam ilahi, Fuxi, empat prajurit dao abadi asli, Siji, dan Dewa Gunung Pertama. Zhuawan, serahkan Yang Yi dan Devor padaku. Fuxi tiba-tiba berjalan ke arah Zhuawan dan berkata dengan suara yang dalam. Zhuawan merenung dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Fuxi, tahan Devor. Serahkan Yang Yi padaku. Kamu, Fuxi mengerutkan kening. Fuxi sedikit mengernyit. Bukan karena dia meremehkan Zhuawan, tetapi budidaya Zhuawan terlalu lemah. Kesenjangan antara dia dan Yang Yi tidaklah kecil. Menghadapi Yang Yi baru saja mendekati kematian. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya hitam keluar dari selas-sela alis Zhuawan. Cheng Huang terbang membawa Fuxi koledron dan mengikuti Xiao Hei. Fuxi, percayalah pada Zhuawan. Meskipun Tuanku telah dimangsa parasit, dia masih memiliki rencana cadangan, kata Xiao Hei dengan suara yang dalam. Fuxi memandang Xiao Hei dan kemudian ke Cheng Huang. Cheng Huang mengangguk. Dia tahu Xiao Hei benar. Tuan, karena selama ini Anda berada di tanah terlarang Neterkors, mengapa Anda menyembunyikan aura Anda dan menolak mengenali saya? Cheng Huang tiba-tiba bertanya. Fuxi terdiam beberapa saat, lalu, dia tersenyum pahit dan berkata, aku bukan lagi Fuxi yang asli. Cheng Huang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi peti mati emas yang menyegel Fuxi tiba-tiba terbuka, dan aura menakutkan keluar dari peti mati itu seperti tsunami. Kerangka yang layu perlahan-lahan duduk dari peti mati. Selain kepala, sisa kerangkanya terbuat dari tulang. Kepalanya adalah seorang pria paruh baya. Zhuawan akrab dengan penampilan pria paruh baya itu. Itu adalah Cao Yu, salah satu dari tiga dewa dari 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, tubuh fisiku runtuh dan hanya jiwaku yang tersisa. Guru menggunakan metode yang hebat untuk menggabungkannya secara paksa ke dalam tubuh setengah dewa Cao Yu. Meskipun tubuh setengah dewa Cao Yu rusak tak dapat dikenali lagi karena penghancuran dirinya, aku telah pulih sebagian besar. Kekuatan setengah dewaku selama 10.000 tahun aku berada di tanah terlarang Neterkors. Hari ini, aku akan membiarkan kekuatan Cao Yu kembali ke benua armor surgawi. Fuxi tertawa dan menendang peti mati emas itu dengan kaki kanannya. Tiba-tiba, seluruh peti mati emas itu terbang ke udara seperti pesawat ulang alik, menuju pusaran hitam di atas. Bang, bang, bang. Awalnya, pusaran hitam itu berada dalam keadaan stagnan karena cahaya pedang. Ketika peti mati emas menghantam permukaan pusaran hitam, kekuatan besar meledak dan pusaran hitam menghilang. Saat peti mati emas itu meledak, itu berubah menjadi tujuh cahaya emas yang melonjak, menyapu tujuh pusaran hitam yang telah melahap bintang armor surgawi. Tujuh pusaran hitam dihancurkan satu demi satu. Kematian tidak bisa dihindari, bisa seberat gunung tai atau seringan bulu. Aku, Fuxi, telah berjuang di ambang kematian selama 10.000 tahun. Hari ini, aku bisa menggunakan tubuhku yang rusak untuk melindungi benua armor surgawi. Tawa hangat Fuxi bergema di langit di atas benua armor surgawi. Dia seperti bintang jatuh, berlari menuju defor. Fuxi, Tuan. Zwa Wen memandang Fuxi dalam diam. Hatinya dipenuhi dengan gairah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa umur Fuxi tidaklah lama. Dia sudah mati. Setiap kali dia menggunakan kekuatan setengah dewanya, umurnya akan berkurang secara bertahap hingga dia mati. Namun, saat rumahnya hendak dihancurkan, Fuxi meledak dengan seluruh kekuatannya, meski itu berarti mengorbankan nyawanya. Itu semacam keyakinan. Mengaum. Defor sangat marah ketika dia merasakan delapan pusaran hitam telah dihancurkan. Dia meraung dan berlari menuju Fuxi. Bagus. Semangat juang Fuxi melonjak ke langit. Dia sudah terlalu lama menekannya. Sepuluh ribu tahun tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran ini. Mengat yang mengejar cahaya akan membakar dirinya sendiri sampai mati. Saya bersedia melindungi rumah saya dan berjuang sampai saya mati. Fuxi meraung dan menampilkan satering skripcer. Aliran kekuatan penghancur berputar di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan penghancur berubah menjadi tombak panjang. Dia melemparkan tombaknya seperti pelangi yang menembus langit, mengenai bayi Defor dalam sekejap. Defor menggeram dan menebas dengan cakar kanannya. Pusaran hitam mengembun menjadi dinding hitam besar, menghalangi tombak penghancur. Saat ini, Fuxi berlari ke depan tombak. Tangan kanannya menarik tombak penghancur dari tombaknya dan mengayunkannya, menghancurkan dinding hitam. Mata Fuxi begitu dingin saat dia menusukkan tombaknya ke tubuh Defor. Sayangnya, Defor adalah salah satu ras terkuat di langit berbintang. Meskipun dia masih bayi, tubuhnya sangat kuat. Tombak itu tidak bisa mematahkan tubuhnya. Namun, Defor bukannya tidak terluka. Di bawah serangan mengerikan dari Shuttering Spear, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Dewa Gunung Pertama, ambil Aula Azurid Dragon dan bawa orang-orang Ryukaku ke Ola. Aku akan membantumu menangani gadis ini dan Yang Yi. Aku harap kamu bisa membimbing para pejuang benua armor surgawi ke dalam Paus Luoyan untuk menghindari kerugian besar. Zuawan memandang Dewa Gunung Pertama dan wanita berkerudung hitam. Dewa Gunung Pertama mengangguk sedikit, lalu mengambil Aula Azurid Dragon dan terbang menuju tanah timur. Namun, sebelum dia pergi, Dewa Gunung Pertama perlahan mengeluarkan kristal hitam yang diberikan kepadanya oleh Chang Ji. Dia melirik Zuowen dan berpikir, aku ingin tahu apakah benda ini akan berguna. Wanita berkerudung hitam itu terdiam. Dia dengan lembut menepuk Paus Luoyan. Paus Luoyan meraung dan memuntahkan kabut Luoyan yang tebal. Paus Luoyan tenggelam ke dalam benua armor surgawi di bawah. Terlebih lagi, kabut Luoyan tidaklah sederhana. Itu berisi kekuatan yang mengikat. Ketika para prajurit benua armor surgawi bersentuhan dengan kabut Luoyan, mereka menjadi linglung. Kemudian, mereka dipandu menuju Paus Luoyan oleh kabut Luoyan. Namun, Yuan Hongwen, Ji Chenyan, dan para jenius lainnya tidak berniat untuk dibimbing menuju Paus Luoyan. Mereka menolak untuk masuk. Mereka ingin melihat bagaimana pertarungan antara Zuowen dan Yang Yi nantinya. Zuowen, kamu baik-baik saja. Siji bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, senior Siji, bisakah kamu membantuku menangkap Yan Tianwei? Krone suci yang tersisa di tubuhnya sangat berguna bagiku. Zuowen tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Siji. Siji merenung dan menganggup dengan hati-hati. Kemudian, tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha. Dia terbang menuju Yan Tianwei, yang berada di belakang Yang Yi. Zuowen, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Siji bertanya dengan cemberut. 1870. Melawan Yang Yi. Melihat tindakan Siji, Yang Yi mencibir. Dia mengepalkan tangan kanannya dan berkata, Seni abadi, Devor Void. Kekosongan di depan Siji, dalam area beberapa ratus kaki, mulai berkumpul terus-menerus, berubah menjadi mulut besar yang hendak menelan Siji. Kaki Zuowen dipenuhi dengan Dao Inten. Siji maju selangkah dan tiba di depan mulut kosong itu. Dia meraih gagang pedangnya dan menariknya keluar. Sinar cahaya pedang seperti matahari terbit. Gemuruh. Cahaya pedang itu benar-benar kuat. Saat ia berdiri di depan mulutnya, cahaya pedang yang menakutkan tersebar seperti bunga dari bidadari. Itu tersebar ke dalam kemegahan yang indah, sementara mulutnya runtuh di tengah-tengah cahaya pedang. Artefak Dewa di bawah standar. Yang Yi menatap dengan acu-ta'acu pada sarung pedang di tangan Zuowen. Saat Zuowen memblokir pusaran hitam Devor Infant, Yang Yi menyadari bahwa sarung di tangan Zuowen adalah senjata ilahi di bawah standar milik Zanbi, salah satu dari tiga demigot di benua armor surgawi. Siji menatap Zuowen dalam-dalam. Alasan mengapa dia tidak khawatir membiarkan Zuowen berurusan dengan Yang Yi adalah karena Zuowen memiliki artefak Dewa di bawah standar Zanbi. Hati-hati. Siji berkata dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, tubuhnya memancarkan cahaya demonik Buddha. Dia menggunakan transformasi Buddha Iblis, mengubah tubuhnya menjadi setengah Buddha Iblis dan setengah transformasi Buddha. Wajah Yan Tianwei berubah muram saat dia melihat Siji menggunakan transformasi Buddha Iblis. Meskipun dia telah menyerap kekuatan jimat suci dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia baru saja masuk ke dalam jajaran Dewa Sejati. Ada kesenjangan besar antara dia dan ahli veteran true immortal seperti Siji. Untungnya, dia memiliki jimat suci ramalan. Meskipun dia bukan tandingan Siji, dia tidak akan dihancurkan olehnya. Saat Yang Yi hendak menghentikan Siji, Zuowen sekali lagi menghunus pedangnya dari sarungnya, sementara dia mengambil langkah menuju Yang Yi. Suara mendesing. Sinar kedua dari cahaya pedang itu seperti matahari siang. Entah itu kekuatan atau aura, itu jauh lebih kuat dari sinar cahaya pedang pertama. Saat cahaya pedang kedua padam, wajah Yang Yi mulai berubah. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan kekosongan dalam radius beberapa ratus kaki di sekitarnya meledak. Fragmen kehampaan itu seperti pertahanan terkuat di dunia. Bang! Cahaya pedang kedua menghantam fragment void, tapi hanya terhenti sesaat. Segera setelah itu, fragment void dimusnahkan oleh cahaya pedang. Mata Yang Yi suram, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah demi selangkah. Mata Zuawan dipenuhi dengan niat bertarung saat dia mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah itu, dia sepertinya telah melintasi jutaan mil dan tiba di depan cahaya pedang kedua dalam sekejap. Kemudian, dia perlahan mencabut pedang besi dari sarungnya lagi. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sarungnya, membentuk badai pedang yang dahsyat di sekitar tubuh Zuawan, terus menerus menyapu dan meledak di sekitarnya. Badai pedang berubah menjadi batu nisan besar berbentuk pedang di atas kepala Zuawan. Mengenakan biaya, Zuawan berkata dengan lembut, batu nisan berbentuk pedang menerobos udara, mengikuti cahaya pedang kedua, dan menyapu depan Yang Yi dalam sekejap. Pedang ki dari batu nisan berbentuk pedang terlalu liar. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan meledak. Yang Yi adalah yang terbaik dalam kekuatan kehampaan. Ketika kekosongan di sekitarnya dihancurkan oleh batu nisan berbentuk pedang, dia tidak dapat melarikan diri. Senjata ilahi di bawah standar Sanbi benar-benar luar biasa. Tapi bisakah kamu, seorang pria di tahap akhir alam abadi surgawi, mengeluarkan pedang keempat? Atau, dengan tubuh fisik dan kekuatan Anda, dapatkah Anda menahan tekanan kuat dari pedang keempat? Yang Yi terus mundur, matanya tertuju pada Zuawan. Dia melihat tubuh Zuawan gemetar, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun kekuatan senjata ilahi di bawah standar sangat hebat, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakannya. Siapapun yang berada di bawah level pesilat setengah dewa harus menahan tekanan kuat yang ditinggalkan oleh pemilik asli senjata ilahi di bawah standar. Lima langkah percikan darah sudah terlalu lama menemani Sanbi. Meskipun lima langkah percikan darah selalu menjadi barang biasa, dan bahkan sedikit tidak berarti, itu adalah senjata yang telah menemani Sanbi sejak lama. Karena itulah barang biasa ini menjadi luar biasa. Ketika Sanbi menjadi pesilat setengah dewa, ia akhirnya menyerap jejak kekuatan dewa bintang dari langit berbintang dan menjadi senjata ilahi di bawah standar. Lima langkah percikan darah memiliki potensi besar. Jika terus menemani Sanbi dan Sanbi tidak mati, itu bisa menjadi senjata ilahi yang sesungguhnya. Tapi 10.000 tahun yang lalu, jatuhnya Sanbi menutupi seluruh benda biasa yang luar biasa ini dengan debu. Namun hari ini, Zuawan merasakan keseruan lima langkah percikan darah. Kegembiraan ini secara alami terungkap ketika lima langkah percikan darah mengikuti Sanbi dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu. Meskipun yang memegangnya sekarang bukanlah Sanbi melainkan Zuawan, roh senjata lima langkah percikan darah dapat merasakan bahwa tuannya sengaja menyegelnya di antara kedua alisnya untuk menunggu yang ditakdirkan. Dan yang ditakdirkan ini adalah Zuawan di depannya. Yang ditakdirkan ini akan membawa keyakinan tuannya yang belum selesai dan menyelesaikan pertempuran terakhir. Ini juga merupakan alasan mengapa Zuawan bisa menggunakan senjata ilahi di bawah standar sebagai dewa surgawi. Namun, tiga serangan pedang memang merupakan batas dari apa yang bisa dia lakukan sekarang. Jika dia dengan paksa menggunakan serangan pedang keempat, tubuhnya akan roboh dan jiwanya bahkan akan terluka. Mata Yangyi penuh dengan ejekan. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan pisau kecil yang panjangnya beberapa kaki dari cincin spiritualnya. Senjata ilahi di bawah standar, bilah kekosongan. Kamu memaksaku untuk menggunakan senjata ilahi di bawah standar. Kamu layak mati. Saat dia berbicara, Yangyi memutar tangan kanannya dan pisau kecil berputar di tangannya. Kemudian, secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Ketika cahaya pedang kedua dan ketiga muncul di depan Yangyi, pisau kecil itu muncul lagi. Seperti badai, ia dengan cepat mengelilingi kedua lampu pedang itu. Saat pisau kecil itu berputar-putar, bayangan pisau hitam tercetak di sekitar dua lampu pedang. Kemudian, seolah waktu telah berhenti, kedua lampu pedang itu membeku di kehampaan. Yangyi berdiri dengan bangga. Dia menatap Zouan dan mengejek, Kamu, apakah kamu masih bisa menggunakan pedang keempat? Suaranya seperti guntur, meledak di langit di atas benua armor surgawi. Pada saat ini, para ahli yang tersisa dari alam abadi dunia tengah dan di atasnya sedang menyaksikan pertempuran antara Zouan dan Yangyi dengan ketakutan. Apalagi saat mereka melihat Zouan terluka parah setelah menggunakan pedang ketiga, mereka kecewa. Itu keterlaluan. Saudara Zouan hanya berada di tahap selanjutnya dari alam surga abadi. Bahkan jika dia memiliki senjata ilahi di bawah standar, jarak antara dia dan seorang pesilat setengah dewa terlalu besar. Yuan Hongwen tersenyum pahit. Zouan perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan tangan kanannya ke antara alisnya. Tiba-tiba, Fuxi Cauldron di lautan kesadarannya mulai bergetar hebat. Sementara itu, He Tu dan Luo Scroll perlahan melayang di sekitar Cheng Huang di Fuxi Cauldron. Cheng Huang memandang Xiaohei dalam diam dan tersenyum. Sudah waktunya aku menyelesaikan misiku. Saat ia berbicara, kekuatan yang sangat menakutkan dan besar muncul dari Fuxi Cauldron dan mulai bergabung ke dalam tubuh Zouan. Di bagian atas Fuxi Cauldron, sosok buram muncul samar-samar. Sosok tersebut adalah bayangan Changji, pencipta Fuxi Cauldron. Changji memandang Xiaohei sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu akan menggunakan kekuatanku secepat ini? Mata Xiaohei dipenuhi kesedihan. Ia menatap kosong ke arah Changji yang tersenyum tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dengan suara tercekat, ia diam-diam menyaksikan bayangan Changji perlahan menghilang dan bergabung ke dalam meridian Zouan. Ledakan Dalam sekejap, aura Zouan meroket dan menembus alam abadi sejati. Kemudian, ia mencapai tahap awal dari alam abadi sejati, tahap tengah. Hingga mencapai puncak alam abadi sejati. Terlebih lagi, setelah mencapai puncak alam abadi sejati, pertumbuhannya tidak berhenti. Kemudian, auranya melonjak dari puncak alam abadi sejati ke alam demigod. Saat auranya mencapai tingkat alam demigod, tangan kanan Zouan mencengkram gagang pedangnya dengan erat. Kemudian, dia dengan cepat menghunus pedang keempat. Ketika pedang keempat terhunus, banyak bintang berjatuhan. Seolah-olah pedang ini bisa menembus langit dan membalikkan galaksi. Pada saat pedang keempat terhunus, Zouan dengan cepat menyarungkan pedang besinya dan segera menghunus pedang kelima. Ketika dua lampu pedang terakhir muncul, seluruh langit dipenuhi dengan cahaya putih yang menakutkan, menerangi sekeliling seolah-olah saat itu siang hari. Cibiran di wajah Yang Yi tiba-tiba membeku. Kecepatan cahaya pedang keempat dan kelima terlalu cepat. Dalam sekejap, mereka menyerang pertahanan Blade of the Void. Kemudian, bila kehampaan terbang dan ditangkap oleh Yang Yi. Dua lampu pedang pertama dan dua lampu pedang terakhir bergabung bersama dan langsung mendekati ruang tempat Yang Yi berada. Kemudian, ledakan yang sangat mengerikan terjadi. Serangkaian suara ledakan yang mengerikan terdengar terus-menerus. Pada saat keempat lampu pedang meledak pada saat yang sama, Zouan mengambil langkah maju. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dia menyapu ke sisi Yan Tianwei, yang terjerat dengan Si Ji. Yan Tianwei secara alami melihat Zouan bergegas mendekat juga. Dia sudah kelelahan karena harus berlari menyelamatkan diri di bawah serangan Si Ji. Sekarang Zouan, yang auranya meroket, ikut serta, bagaimana mungkin dia bisa membela diri. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan. Segera, dia menggunakan kekuatan deduksi untuk menghitung jalur kelangsungan hidup selanjutnya. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menyimpulkan, dia menemukan bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Bertarung. Mata Yan Tianwei tegas. Dia tiba-tiba membuang banyak mayat dari cincin spiritualnya. Mayat-mayat ini dikumpulkan dari kebuntuan mayat tenang selama bertahun-tahun. Kunci seribu mayat. Ada ribuan mayat di sekitar Yan Tianwei. Di bawah kekuatan segelnya, mereka disusun menjadi bentuk rantai. Di tengah rantai itu ada mayat naga besar. Mayat naga ini panjangnya ratusan ribu kaki. Ia memiliki sayap hitam di punggungnya dan sisiknya yang hitam pekat bersinar dengan kilau logam. Sial, bukankah ini mayatku? Apa yang gadis kecil ini lakukan terhadap mayat naga raja naga ini? Dasar bajingan. Melihat mayat naga di tengah-tengah mayat yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Hei di lautan kesadaran segera menjadi marah. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya akan membantu Anda mendapatkan mayat ini. Saat dia berbicara, Zuawan menunjuk dengan jari kanannya dan menggunakan teknik abadi jari neraka. Dengan dukungan kekuatan Chang Ji, dia memiliki kekuatan demigot selama seperempat jam. Mengandalkan kekuatan seorang demigot, jari neraka yang dia gunakan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Gerbang reinkarnasi berputar terus-menerus. Kemudian, gerbang melingkar itu perlahan terbuka. Semua mayat itu ditelan oleh gerbang reinkarnasi. Mereka bahkan tidak bisa menyerang. Dalam sekejap, kecuali mayat naga, semua mayat lainnya ditelan oleh gerbang reinkarnasi. Ketika Zuawan mendekati mayat naga, mayat naga itu tiba-tiba membuka matanya dan menelan Zuawan. Zuawan menginjak tanah dengan kaki kanannya dan langsung mundur. Lalu, dia melepaskan Xiao Hei. Nak, serahkan mayat naga ini padaku. Dia berani membuat mayatku seperti ini. Aku tidak akan membiarkan gadis kecil ini pergi. Terima kasih telah menonton!